Kata-kata Dewa Pedang seperti guntur yang meledak di seluruh istana kenaikan, menyebabkan keributan besar. Tuan Wilayah Pedang, Ye Chen Feng, aku telah meremehkanmu. Ye Chen Feng segera menebak siapa master wilayah pedang itu. Di seluruh dunia Dewa Kekosongan, hanya Ye Chen Feng yang berani melamar Saint Feather Moon pada saat kritis ini. Namun, yang mengejutkannya adalah Ye Chen Feng benar-benar telah menjadi penguasa wilayah Pedang dalam sekejap. Berhenti, tanpa perintah kepala istana, kamu tidak diizinkan memasuki istana kenaikan. Lusinan ahli dengan kekuatan luar biasa keluar dari istana Ascension dan memblokir pintu masuk istana Ascension yang mempesona saat mereka berteriak dengan keras. Kelompok Ye Chen Feng menutup telinga terhadap peringatan para ahli istana kenaikan. Sikap arogan mereka membuat marah para ahli istana kenaikan, menyebabkan mereka memanggil artefak suci dan artefak leluhur untuk menyerang. Enyahlah jika kamu tidak ingin mati. Dewa Pedang melangkah keluar dan membuka domain pedang yang menakutkan. Itu langsung menyelimuti para ahli Ascension Palace yang menghalangi mereka. Di bawah serangan kuat dari domain pedang, artefak suci transcendental dan artefak leluhur yang dipanggil oleh para ahli istana Ascension hancur seperti kaca. Minggir, saya di sini untuk melamar hari ini. Saya tidak ingin memulai pembantaian. Ye Chen Feng berkata dengan acu tak acu saat dia melihat para ahli Ascension Palace yang pucat dan menggigil yang diselimuti oleh domain pedang. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng meminta Dewa Pedang untuk menarik domain pedangnya. Kemudian, dia perlahan masuk ke istana Yuhua, yang dalam keadaan siaga tinggi dan telah mengaktifkan beberapa lapis pembatasan pertahanan. Ye Chen Feng, kamu benar-benar di sini. Ye Chen Feng dan kelompoknya baru saja masuk ke istana kenaikan ketika sebuah suara dingin memasuki telinganya. Yuhua Sen, yang mengenakan jubah panjang dengan pola awan dan memiliki sikap yang luar biasa, muncul di aula depan istana kenaikan bersama sekelompok petinggi. Yuhua Sen, bukankah kamu diam-diam berkolusi dengan Sky Rache untuk memaksaku keluar? Ye Chen Feng menatap mata Yuhua Sen yang dalam dan berkata, suruh ras ilahi dan ras iblis keluar. Jangan bersembunyi lagi. Ye Chen Feng, beraninya kamu. Pada saat ini, dua retakan tiba-tiba muncul di aula depan istana kenaikan. Lebih dari seratus ahli ras surgawi dan ras iblis keluar dari celah tersebut. Di antara para ahli ini, Ye Chen Feng menemukan lima ahli Dewan Nihiliti tahap akhir, lebih dari sepuluh ahli Dewan Nihiliti tahap menengah, dan hampir dua puluh ahli Dewan Nihiliti tahap awal. Ahli alam leluhur yang tersisa dari kedua klan semuanya memiliki peringkat yang sangat tinggi. Jelas, untuk membunuh Ye Chen Feng dan merebut harta miliknya, klan surga dan iblis telah mengerahkan hampir 70 persen pasukan mereka. Surga Dewa Tertinggi, Surga Kaisar Tertinggi. Suruh mereka keluar. Saya khawatir Anda tidak dapat menahan saya di sini. Meskipun barisan ras surga dan iblis di depannya cukup kuat dengan lima ahli Dewan Nihiliti tahap akhir, Ye Chen Feng memiliki dua ahli Dewan Nihiliti tahap akhir yang melindunginya. Satu-satunya yang dapat mengancam Ye Chen Feng adalah Surga Dewa Tertinggi, Surga Kaisar Tertinggi, Sembilan Dewa Iblis, Yuhu Asen yang tersembunyi dengan baik, dan ahli surga dan Dewan Nihiliti iblis yang belum menunjukkan diri mereka. Ye Chen Feng, bukankah kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Kami sudah memberimu wajah dengan menyerang. Seorang ahli rilem Dewan Nihiliti tahap akhir yang mengenakan jubah hitam, mahkota iblis hitam, hidung bengkok, dan mata yang dalam memandang Ye Chen Feng dengan jijik. Apakah begitu? Lalu siapa yang lebih kuat antara kamu dan Dewa Iblis mengejutkan surga? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Aku lupa memberitahumu bahwa Dewa Iblis yang mengejutkan surga dibunuh olehku. Jika kamu ingin mengikuti jejaknya, aku dapat membantumu. Kamu membunuh Penatua Tertinggi. Karena surga Dewa Tertinggi dan surga Kaisar Tertinggi telah memblokir berita tersebut, Ras Iblis tidak tahu bahwa Dewa Iblis yang mengejutkan surga telah dibunuh oleh Ye Chen Feng. Itu benar. Ye Chen Feng menganggup dan mengakui, Aku tidak hanya membunuh Dewa Iblis yang mengejutkan surga, tapi aku juga membunuh ahli alam Nihiliti ghat. Sejujurnya, aku sudah lupa berapa banyak Nihiliti ghat yang telah kubunuh dari dua rasmu. Kata-kata arogan Ye Chen Feng benar-benar membuat marah para ahli surgawi dan iblis. Gelombang niat membunuh keluar dari tubuh mereka, menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Seolah-olah surga sedang menghukum mereka. Dewa Nihiliti King Xiao, Dewa Iblis Sembilan Kuali, mengapa orang-orang dari kedua rasmu begitu marah? Ketika pertempuran besar akan terjadi, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar. Gu Yi, pemimpin suku kuno yang telah menembus tingkat dewa virtual tingkat rendah, mengenakan jubah biru tua dengan sesuatu yang tampak seperti pohon dewa di belakangnya. Dia muncul di luar istana Yuhua bersama lebih dari sepuluh yang maha kuasa dengan aura yang menakutkan. Gu Kian Kiu Meskipun Gu Yi adalah pemimpin klan ras kuno, orang yang paling menarik perhatian adalah lelaki tua di sampingnya. Dia mengenakan jubah abu-abu gelap, memiliki rambut dan janggut putih, dan tinggi seperti pohon pinus. Seluruh tubuhnya sepertinya telah menyatu dengan ruang di sekitarnya. Orang tua ini adalah pilar dari ras kuno, Gu Kian Kiu, yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan tinggal selangkah lagi untuk mencapai alam dewa virtual sempurna. Meskipun Gu Kian Kiu belum mencapai alam dewa virtual sempurna, ras kuno dikenal sebagai ras dengan pertahanan terkuat. Bahkan alam dewa virtual sempurna yang maha kuasa akan kesulitan mengalahkan Gu Kian Kiu. Terlebih lagi, ras kuno telah ada selama bertahun-tahun dan memiliki banyak kartu truf yang tidak diketahui oleh siapapun. Selain Gu Kian Kiu dan Gu Yi, ada dua dewa virtual lainnya dari ras kuno. Salah satunya adalah tetua tertinggi ras kuno, Gu Tai Hong, yang berada di puncak alam dewa virtual tahap akhir. Dewa virtual lainnya adalah Gu Tai Yuan, yang diselamatkan oleh Ye Chen Feng dari reruntuhan dewa kuno. Dengan bantuan sumber daya ras kuno, dia berhasil menembus alam dewa virtual tingkat rendah. Dewa Kian Kiu, pemimpin pelanggu, kenapa kalian datang sepagi ini? Melihat orang-orang dari ras kuno yang tiba-tiba datang, Yu Huasen merasakan sesuatu yang tidak biasa dan bertanya dengan suara rendah. Kami mendengar bahwa saudara Ye datang ke istana Yuhua untuk melamar. Kami di sini untuk mendukungnya, ucap Gu Yi sambil tersenyum tipis. Mendengar perkataan Gu Yi, Yu Huasen dan yang maha kuasa dari suku surgawi dan iblis tampak sangat kesal. Mereka tidak mengira ras kuno akan mendukung Ye Chen Feng saat ini. Terima kasih, pemimpin pelanggu, para senior, telah datang membantu kami, Chen Feng tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Ye Chen Feng telah datang ke kota abadi Yuhua dan telah menunggu bantuan. Jika dia ingin bertarung melawan istana surgawi, iblis dan Yuhua, kekuatan yang dimiliki Ye Chen Feng masih jauh dari cukup. Pemimpin pelanggu, apakah kamu benar-benar di sini untuk mendukung Ye Chen Feng? Tahukah Anda bahwa pernikahan antara istana Yuhua dan suku sentian tidak akan dirusak oleh siapapun? Ye Chen Feng adalah musuh kita bersama. Jika Anda melakukan ini, Anda pasti akan menjadi musuh istana Yuhua dan suku surgawi dan iblis. Yuhua Chen memperingatkan dengan dingin. Jadi bagaimana jika kita menjadi musuh? Ras kuno tidak akan pernah berteman dengan suku surgawi dan iblis. Gukian Kiu, yang memiliki aura kuno, berkata dengan nada menghina. Dukungan dari ras kuno telah menyebabkan perubahan halus dalam situasi dan membuat Yuhua Chen semakin marah. Gukian Kiu, keputusanmu sungguh mengecewakan. Tiba-tiba, suara pelan terdengar. Retakan lain muncul di aula depan istana Yuhua. Seorang tetua berjubah panjang dengan bintang dan bulan keluar. Tubuhnya bersinar dengan cahaya bintang yang tak ada habisnya dan dia menekan ruang. Xinyue Chen Melihat tetua berjubah panjang, Gu Yi sedikit mengernyit. Dia menyadari bahwa yang lebih tua adalah kepala tetua agung klan langit kekaisaran, Xinyue Chen. Menilai dari aura yang dia pancarkan, kemungkinan besar dia telah menerobos ke alam dewa kosong sepenuhnya. Xinyue, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Meskipun aura Xinyue Chen lebih menakutkan daripada aura Gukian Kiu, wajah Gukian Kiu tidak menunjukkan keseriusan. Sebaliknya, matanya yang dalam menunjukkan keinginan kuat untuk bertarung. Gukian Kiu, jika Raskuno mundur sekarang, aku bisa melupakan apa yang terjadi hari ini. Xinyue Chen berkata dengan sombong, di masa depan, kita bertiga akan tetap mengurus urusan kita sendiri. Karena aku di sini, aku tidak akan mundur. Gukian Kiu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Bagus, bagus, bagus. Karena Raskuno sangat ceroboh, jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun. Cahaya mematikan muncul di mata Xinyue Chen. Rantai cahaya bintang tak berujung keluar dari tubuhnya dan menutup seluruh ruangan. Aura menakutkan menekan seluruh ruangan dan menyebabkannya bergetar hebat. 2082 Mengaum Tiba-tiba, terdengar raungan naga yang memekakkan telinga di luar istana kenaikan. Lusinan naga sejati muncul di luar istana kenaikan. Mereka menghancurkan segel di luar Ascension Celestial Mountain dan menerobos masuk ke Ascension Palace. Orang-orang dari suku naga Dewa Kosong King Xiao, yang hendak menyerang, mengerutkan kening ketika dia melihat lusinan naga sejati. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Ye Chen Feng, yang tenang. Dilihat dari situasinya, tujuan kedatangan suku naga kemungkinan besar sama dengan suku kuno. Mereka ada di sini untuk mendukung Ye Chen Feng. Apa yang dilakukan anak ini hingga membuat suku kuno dan suku naga mengabaikan ancaman suku surgawi dan suku iblis dan mendukungnya dengan sukarela. Pikiran yang sama muncul di benak banyak orang, dan cara mereka memandang Ye Chen Feng sangat berubah. Teman Ye, kita belum terlambat. Sebuah suara yang terus terang terdengar di luar istana Ascension. Dewa naga, yang mengenakan jubah emas gelap dan memancarkan kekuatan naga yang kuat, berjalan ke istana kenaikan bersama sekelompok dewa kosong dari suku naga yang telah berubah menjadi bentuk manusia. Dewa naga senior, apakah kamu sudah berhasil menembus tahap selanjutnya dari alam dewa kosong? Ye Chen Feng sangat gembira ketika dia merasakan aura dewa naga telah berubah secara drastis. Dia segera maju dan membungkuk. Dengan kemampuan dewa naga saat ini, mutiara naga leluhur dan pedang naga leluhur, dia pasti bisa bertarung dengan dewa kosong alam dewa kosong sempurna. Dewa naga telah menerobos ke tahap selanjutnya dari alam dewa kosong sementara kaisar naga telah mencapai tahap awal dari alam dewa kosong. Selain mereka berdua, ada lagi alam dewa kosong-dewa kosong-alam dewa kosong dari suku naga. Namun, aura dewa kosong-alam dewa kosong keruh dan vitalitasnya hampir habis. Ye Chen Feng tidak dapat mengidentifikasi kemampuannya yang sebenarnya saat ini. Kamu, Dewa naga. Ye Chen Feng tidak mengenali alam dewa kosong-alam dewa kosong-alam dewa kosong-dewa kosong-dewa kosong dalam jubah abu-abu gelap tetapi Dewa Singyue dan Gu Kian Kiu, yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mengenalinya. Dia adalah dewa suku naga pada puncaknya dan naga leluhur agung terakhir dari suku naga. Dia telah berkultivasi secara terpencil di tanah leluhur suku naga dan hanya dewa naga yang mengetahui keberadaannya. Saat itu, dewa naga pertama sudah berada di puncak Dewa Nihiliti tahap akhir. Setelah bertahun-tahun, kemungkinan besar dia telah melangkah ke alam Dewa Nihiliti kesempurnaan agung. Saya tidak menyangka ada orang yang mengenali tulang tua ini. Nenek moyang dewa naga mengungkapkan senyuman langka, Dewa Kian Kiu, Dewa Singyue, sudah lama tidak bertemu. Cheng Feng menyapa Dewa Naga asli. Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa klan naga masih memiliki barang antik tua yang masih hidup, jadi dia segera melangkah maju dan membungkuh. Dengan tambahan tahap Dewa Kekosongan Mahakuasa, kemampuan Ye Chen Feng untuk bertarung melawan surga, iblis, dan istana kenaikan sangat meningkat. Bagus. Dewa Naga Purba menganggup dan berkata, teman kecil Cheng Feng, saya di sini hari ini untuk mendukung Anda dan membantu Anda mendapatkan kembali kecantikannya. Mendengar kata-kata Dewa Naga asli, wajah Yuhua Sen, ras surga, dan ras iblis menjadi gelap. Ras kuno saja sudah cukup membuat Yuhua Sen dan yang lainnya pusing. Sekarang klan naga datang untuk membantu, mereka telah membalikkan keadaan, membuat Yuhua Sen merasa semakin kesulitan. Yuhua Sen tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen Feng akan memiliki kekuatan sebesar itu. Dia tidak hanya menjadi penguasa wilayah pedang, tetapi dia juga bisa meminta bantuan klan naga dan ras kuno dengan segala cara. Yuhua Sen, aku di sini untuk melamar nyonya suci Federmun hari ini. Apakah kamu keberatan? Dengan dukungan klan naga dan ras kuno, Ye Chen Feng penuh percaya diri. Dia menatap Yuhua Sen yang murung dan bertanya dengan sombong. Huh, tidak ada yang bisa mengubah pernikahan antara istana kenaikan dan klan langit ilahi. Bahkan jika kamu mendapat dukungan dari klan naga dan ras kuno, kamu tidak dapat mengubahnya. Yuhua Sen mendengus dan menjawab dengan tegas. Apakah begitu? Ye Chen Feng tersenyum dingin dan berkata, saya harap kamu masih bisa keras kepala nanti. Dengan itu, Ye Chen Feng memanggil Dewa Phoenix, Dewa Sun Chasing, Dewa Jahat, Dewa Dao Su, Dewa Henggu, dan yang lainnya. 12 Dewa Kosong, 4 Dewa Setengah Langkah Kosong. Melihat kemunculan tiba-tiba Dewa Phoenix, Dewa Sun Chasing, Iblis Surgawi Zulong, Dewa Pedang, dan Kaisar Pedang Langit, orang-orang di istana kenaikan tersentak. Ye Chen Feng, yang mendapat dukungan dari ras kuno, klan naga, dan wilayah pedang, sudah cukup menakutkan. Sekarang Ye Chen Feng memiliki Dewa Phoenix, Dewa Jahat, dan yang lainnya di belakangnya, semua orang terkejut. Bahkan Sing Yue Sen, yang berada di alam Dewa Kekosongan Sempurna, tampak muram. Kekuatan Sing Yue Sen sangat menakutkan. Dia dikenal sebagai klan surgawi, nomor dua setelah Kaisar Tertinggi Surga. Namun, lawan yang dia hadapi hari ini terlalu menakutkan. Dia tidak yakin bisa mengalahkan Dewa Naga Asli dan Gu Kian Kiyu sendirian. Sekarang, Ye Chen Feng memiliki dua master realm Dewa Kosong Sempurna di belakangnya. Selain itu, dia merasakan bahaya yang kuat dari Dewa Phoenix dan Dewa Sun Chasing. Dia yakin Dewa Phoenix dan Dewa Sun Chasing tidak lebih lemah dari Dewa Naga Asli. Yue Hua Sen, aku ingin menikahi nyonya Suci Federmun. Apakah kamu punya keberatan sekarang? Ye Chen Feng bertanya lagi sambil menatap Yue Hua Sen, yang wajahnya muram seperti air, dan mengungkapkan aura yang mendominasi. Oke, oke, oke. Ye Chen Feng, aku semakin meremehkanmu. Yue Hua Sen berkata dengan wajah pucat, namun, aku tetap berpegang pada perkataanku. Pernikahan antara istana kenaikan dan klan langit ilahi sudah pasti dan tidak bisa diubah. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena merobohkan istana kenaikanmu. Dengan itu, aura Ye Chen Feng meletus seperti gunung berapi. Dia tiba-tiba berubah. Dia seperti pedang dewa yang turun ke dunia fana, mengejutkan dunia. Aura dewa Phoenix, dewa Sun Ca Sing, dan yang lainnya juga meledak pada saat ini, melonjak ke langit. Aura menakutkan mengganggu ruang angkasa dan mengguncang bumi. Itu menyebabkan seluruh istana kenaikan bergetar. Banyak ahli lemah dari istana kenaikan, klan surgawi, dan klan iblis ketakutan dan kesulitan bernapas. Sing Yue Sen, pemimpin klan dari klan Tai Sen, dan pemimpin klan surgawi belum datang. Merasakan aura mengerikan yang dikeluarkan oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya, bahkan Yu Hua Sen pun merasa ketakutan. Dia dengan cepat bertanya melalui transmisi suara. Pada saat ini, hanya surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi yang dapat membalikkan keadaan. Jika tidak, istana kenaikan pasti akan dihancurkan oleh Ye Chen Feng. Pemimpin klan dewa tertinggi dan pemimpin klan kaisar tertinggi telah mengasingkan diri selama beberapa waktu. Namun, aku sudah memberitahu kedua pemimpin klan itu apa yang terjadi di sini. Menurutku mereka akan segera tiba di sini. Sing Yue Sen menarik nafas dalam-dalam dan berkata melalui transmisi suara. Ini, ini. Mengetahui bahwa surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi masih dalam perjalanan, Yu Hua Sen panik. Pikiran terus melintas di benaknya. Tunggu, Ye Chen Feng, setelah memikirkannya, Yu Hua Sen tahu bahwa dia hanya bisa mengulur waktu. Dia berteriak, saya bisa memberi anda kesempatan untuk melamar, tetapi anda harus menerima ujiannya. Jika aku lulus ujian, apakah kamu setuju untuk menikahkan Yu Yue denganku? Ye Chen Feng mengira Yu Hua Sen akan mencoba mengulur waktu. Dia berkata dengan ringan. Benar. Jika kamu benar-benar bisa lulus ujian dan membujuk klan langit ilahi, aku akan menikahkan Yu Yue denganku. Kekuatan Ye Chen Feng begitu menakutkan sehingga Yu Hua Sen harus menundukkan kepalanya dan mengulur waktu sebanyak mungkin. Aku bisa menerima ujianmu, tapi aku punya dua syarat. Ye Chen Feng memandang Yu Hua Sen dengan dingin dan berkata, saya ingin melihat Yu Yue sekarang. Juga, sebelum ujian, anda harus memberinya token kehidupan. Aku bisa membiarkanmu melihat Yu Yue, tapi aku tidak bisa memberimu token kehidupannya. Yu Hua Sen menggelengkan kepalanya dan langsung menolak. Yu Hua Sen, kamu harus jelas tentang situasimu saat ini. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk tawar-menawar denganku. Jika kamu tidak setuju dengan persyaratanku, aku akan meratakan istana kenaikan sekarang, kata Ye Chen Feng dengan tegas dan mendominasi. Udara. Apakah kamu tidak takut aku akan menghancurkan token kehidupan Yu Yue dan membunuhnya? Yu Hua Sen bertanya. Jika terjadi sesuatu pada Yu Yue, aku berjanji akan menghancurkan jiwamu sehingga kamu tidak akan pernah bereinkarnasi. Istana kenaikan juga akan dihancurkan, ancam Ye Chen Feng. Yu Hua Sen, setujui dia. Selama pemimpin klan dewa tertinggi dan pemimpin klan kaisar tertinggi datang, tak satu pun dari mereka akan bisa hidup. Sing Yue Sen mengirimkan pesan ke Yu Hua Sen. Oke, aku setuju dengan syaratmu. Menghadapi Ye Chen Feng yang agresif, Yu Hua Sen mundur lagi. Tapi selama ujianmu, aku harus menyegel Yu Yue terlebih dahulu kalau-kalau kamu menarik kembali kata-katamu. Oke, Ye Chen Feng langsung menyetujuinya. 2083 Cheng Feng, kenapa kamu harus melalui begitu banyak masalah? Dengan kekuatan kami, kami dapat membunuh Yu Hua Sen secara instan dan menyelamatkan istri Anda. Jika kita mengulur waktu seperti ini, begitu surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi tiba, kita akan berada dalam masalah besar. Dewa Phoenix sangat bingung. Ye Chen Feng tahu bahwa Yu Hua Sen mengulur waktu, tapi dia masih bersikeras untuk memasuki perangkap. Dewa Phoenix, bukankah menurutmu sekarang adalah waktu terbaik untuk bertarung melawan surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi. Ye Chen Feng menyampaikan, kamu, aku, dewa pengejar matahari, dewa naga primitif, dan dewa Qianqiu. Jika kita bekerja sama, kita dapat memberikan pukulan fatal pada surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi. Juga, aku butuh alasan, alasan untuk menyerang. Alasan untuk menghancurkan istana Ascension secara terbuka. Bagaimanapun, setengah dari darahku adalah manusia dan istana kenaikan adalah tanah suci umat manusia. Jika aku menghancurkan istana kenaikan karena ni Chang, aku akan dibenci oleh umat manusia yang tidak mengetahui kebenaran. Ini adalah sesuatu aku tidak ingin melihatnya. Tetapi jika Yu Hua Sen menarik kembali kata-katanya, itu akan berbeda. Juga, aku ingin bertemu ni Chang. Aku ingin memastikan dia baik-baik saja. Ye Chen Feng menceritakan pikirannya kepada Dewa Phoenix. En, mungkin kamu benar. Dewa Phoenix menganggup dan berhenti mencoba membujuk Ye Chen Feng. Terlepas dari apakah ras kuno masih akan mendukung Ye Chen Feng dalam konflik berikutnya, Dewa Phoenix yakin bahwa Dewa Naga Leluhur, yang mendekati akhir masa hidupnya, tidak akan meninggalkan ras naga lagi. Oleh karena itu, sekarang adalah kesempatan terbaik untuk melawan surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi. Selain itu, Ye Chen Feng memiliki perasaan yang mendalam terhadap umat manusia dan tidak ingin menjadi pendosa umat manusia. Sekitar setengah jam kemudian, Yue Ni Chang muncul di aula depan yang kacau ditemani oleh dua wanita tua berjubah abu-abu. Mata mereka bertemu, Yue Ni Chang menitikan dua baris air mata panas. Wajahnya yang basah dipenuhi kegembiraan dan kekhawatiran. Tetapi karena dia dibatasi oleh harta penjaga Istana Ascension, batu tiga kehidupan, dia kehilangan kebebasannya dan hanya bisa melihat Ye Chen Feng dari jauh. Ni Chang, tunggu saja, aku pasti akan membawamu keluar dari Ascension Palace. Melihat Yue Ni Chang baik-baik saja, Ye Chen Feng akhirnya merasa lega. Dia membuka mulutnya sedikit dan berbicara. Yue Ni Chang, kamu telah menemukan suami yang baik. Aku meremehkanmu, Yu Hua Sen berkata dengan wajah muram dan melemparkan live jade ke Yue Ni Chang. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa Ye Chen Feng, yang tidak pernah dianggap serius, akan benar-benar menciptakan masalah besar baginya dan memaksanya menemui jalan buntu. Yuhua Sen, apa ujianmu? Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Melihat Yuhua Sen yang wajahnya muram seperti air, dia bertanya dengan keras. Lewati kuil tiga kehidupan. Selama kamu bisa melewati kuil tiga kehidupan, aku setuju untuk membiarkan Yue Menikahimu dan membiarkanmu pergi. Yuhua Sen berkata dengan suara rendah. Senior, mohon tunggu sebentar. Biarkan aku menerobos kuil tiga kehidupan dan menyelamatkan istriku dulu. Ye Chen Feng berkata dengan lembut. Baiklah, kalau begitu kami akan pergi ke kuil tiga kehidupan dan menjaga antrean untukmu. Dewa Naga Purba, Gu Kian Kiu, dan yang lainnya tidak keberatan. Mereka mengikuti Yuhua Sen ke belakang istana kenaikan, aula tiga kehidupan yang menempati area luas dan diselimuti oleh formasi kuat. Naga Primitif Senior, Kian Kiu Senior, Senior Zwi Ri, Dewa Phoenix, Setelah aku lulus ujian kuil tiga kehidupan, tolong bantu aku menyelamatkan istriku. Meskipun Ye Chen Feng tahu bahwa Yuhua Sen telah melakukan ujian di kuil tiga kehidupan dan kesulitan kuil tiga kehidupan sangat tinggi, dia tidak takut. Jangan khawatir. Dengan kami di sini, tidak ada yang akan menyakiti istrimu. Dewa Naga Primitif dengan lembut menganggup dan berjanji pada Ye Chen Feng. Dewa Naga Primitif sangat berhutang budi padanya. Ye Chen Feng, aku telah mencatat perjanjian kita dengan batu memori. Aku harap kamu tidak menarik kembali kata-katamu. Kalau tidak, aku akan menghancurkan istana kenaikanmu. Kata Ye Chen Feng dengan dominan. Jangan khawatir. Selama kamu lulus ujian kuil tiga kehidupan, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Kata Yuhua Sen sambil mengertakkan gigi. Ayah, kuil tiga kehidupan itu menakutkan. Kekuatan batu tiga kehidupan tersegel di dalamnya. Dewa kosong biasa tidak bisa keluar dari kuil. Yue Ye Ming berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Itu hanya kuil tiga kehidupan. Aku bahkan bisa menghancurkan batu tiga kehidupan. Ye Chen Feng tersenyum percaya diri pada Yue Ye Ming. Dia kemudian bertukar pandang dengan Yue Ni Sang, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Kemudian, dia terbang menuju kuil tiga kehidupan, yang dikelilingi oleh formasi kuat. Yuhua Sen, berapa lama kuil tiga kehidupan bisa bertahan? Sing Yue Sen bertanya dengan wajah muram. Kuil tiga kehidupan adalah kuil suci istana kenaikan. Dewa kosong tengah tidak bisa keluar dalam sepuluh hari. Bahkan dewa kosong yang terlambat membutuhkan setidaknya tiga hari untuk keluar dari kuil tiga kehidupan. Jawab Yuhua Sen. Itu bagus. Sing Yue Sen menganggup dan berkata, Saya baru saja menghubungi leluhur Tai Sen dan Tai Huang. Mereka akan tiba di istana kenaikan dalam satu hari. Saat itu, saya akan membuat mereka mustahil untuk melarikan diri. Merusak. Setelah terbang keluar dari kuil tiga kehidupan, Ye Chen Feng membakar darah primordialnya untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak tiga kali lipat. Dia kemudian menekan segel kuil tiga kehidupan. Retakan. Pembatasan yang sangat kuat tidak dapat menahan kekuatan pukulan Ye Chen Feng dan hancur. Kekuatan yang luar biasa. Sing Yue Sen dan yang lainnya mengangkat alis karena terkejut. Mereka dikejutkan oleh kekuatan pukulan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng menghancurkan formasi pertahanan dengan satu pukulan, lalu datang ke istana tiga kehidupan, yang tingginya lebih dari seratus sang. Gerbang istana diukir dengan pola kuno, dan memiliki dua kepala naga bertatahkan di atasnya. Kemudian, dia melepaskan kekuatan beberapa triliun jin, mendorong gerbang istana yang tebal dan berat dan berjalan ke istana tiga kehidupan. Ham, ini, kekuatan dari Tri Lifestone. Berdiri di depan pintu kuil tiga kehidupan, otak pemakan dewa mulai menyimpulkan dengan cepat. Ye Chen Feng merasa bahwa kuil tiga kehidupan yang gelap dipenuhi dengan kekuatan aneh. Kekuatan aneh ini mirip dengan Tri Lifestone. Dia curiga itu adalah kekuatan dari Tri Lifestone. Berdengung, berdengung, berdengung. Saat memasuki kuil tiga kehidupan, Ye Chen Feng menemukan bahwa pemandangan kuil tiga kehidupan telah berubah. Seolah-olah dia telah jatuh ke mata air kuning dan muncul di api penyucian. Sejumlah besar hantu merangkak keluar dari sungai darah. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah, memperlihatkan taring panjang saat mereka merobek dagingnya. Selain hantu, ada juga sejumlah besar kerangka, mayat raja, dan Ba diriak. Mereka dengan marah berlari ke arahnya, ingin mencabik-cabiknya. Batu tiga kehidupan benar-benar kuat. Meskipun Ye Chen Feng tahu bahwa semua yang ada di depannya adalah manifestasi dari kekuatan batu tiga kehidupan, itu semua sangat nyata. Hal ini terutama terjadi ketika dia digigit oleh para hantu. Bahkan tubuh primordialnya tidak dapat menahannya. Hantu-hantu itu menggigit sepotong demi sepotong dagingnya, menyebabkan rasa sakit yang menyayat hati. Meskipun digigit oleh hantu dan diserang oleh kerangka, mayat raja, dan Ba, Ye Chen Feng tidak melawan. Dia membiarkan mereka menyerangnya saat dia berjalan ke dalam api penyucian. Segera, kakinya hilang, dan lengannya hilang. Tubuhnya yang berlumuran darah memperlihatkan detak jantungnya, dan rasa sakit yang luar biasa terus-menerus menstimulasi dirinya. Namun, Ye Chen Feng masih tidak melawan atau bereaksi terhadap semua ini. Dia secara naluriah mendorong tubuhnya yang rusak ke depan. 2084 Retak-retak-retak Saat kepala Ye Chen Feng ditelan oleh Ba, caotik di Fine Wood yang mengjulang tinggi tiba-tiba muncul dan merobek Ba yang menelan kepala Ye Chen Feng. Itu juga merobek seluruh ruang api penyucian. 3000 tinju pengubah dewa, hancurkan. Sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar di ruang penyucian yang rusak. Tinjunya menghancurkan ruang api penyucian yang rusak seperti hujan meteor, melemahkan kekuatan tiga kehidupan di aula tiga kehidupan dan membawa Ye Chen Feng kembali ke dunia nyata. Alasan kenapa dia bisa mematahkan ilusi tiga kehidupan di aula tiga kehidupan dengan begitu cepat adalah karena dia memiliki pemahaman tentang batu tiga kehidupan. Dia tahu bahwa semakin dia melawan, maka kekuatan tiga kehidupan akan semakin aktif dan dia akan semakin kehilangan dirinya sendiri. Saat dia ditelan oleh Ba adalah saat ilusi tiga kehidupan berada pada titik terlemahnya. Jika dia menyerang pada saat itu, dia pasti bisa menghancurkan ilusi tiga kehidupan dengan satu serangan. Merasa bahwa Ye Chen Feng telah mematahkan ilusi tiga kehidupan dalam waktu kurang dari dua jam, wajah Yuhua Sen tiba-tiba membeku. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Ada apa, Yuhua Sen? Singyue Sen bertanya melalui transmisi suara, menangkap perubahan ekspresi Yuhua Sen. Ye Chen Feng itu agak aneh. Dia menggunakan waktu kurang dari dua jam untuk memecahkan ujian pertama 3 Life Hall. Yuhua Sen mengerutkan kening dan menjawab melalui transmisi suara. Dia merasa tidak nyaman. Sangat cepat, Singyue Sen hanya bisa mengerutkan kening. Saat Singyue Sen dan Yuhua Sen berbicara melalui transmisi suara dan memikirkan tindakan pencegahan, wajah Yuhua Sen berubah lagi. Sialan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menghancurkan Batu Muda Tiga Kehidupan yang menekan ruang kedua dari Aula Tiga Kehidupan dalam waktu kurang dari setengah jam? Merasa bahwa Batu Muda Tiga Kehidupan yang menekan Aula Tiga Kehidupan dihancurkan oleh Ye Chen Feng dalam satu serangan, Yuhua Sen tampak bingung dan jengkel. Untuk pertama kalinya, dia merasa situasinya benar-benar di luar kendali. Yuhua Sen, seberapa sulit ujian terakhir dari Three Life Hall? Singyue Sen bertanya dengan nada serius. Jika Ye Chen Feng menghancurkan Aula Tiga Kehidupan sebelum Surga Dewa Tertinggi dan Surga Kaisar Tertinggi tiba, dia akan berada di atas angin. Maka mereka akan mendapat masalah besar. Ujian terakhir dari Three Life Hall adalah Raja Mastiff yang aku taklukkan bertahun-tahun yang lalu. Dia telah mencapai tahap akhir dari Alam Dewa Kosong. Yuhua Sen. Alam Dewa Nihiliti akhir. Saya berharap Raja Huo dapat memberi kita waktu, kata Singyue Sen dengan suara rendah. Chaos Divine Wood, melahapnya. Ye Chen Feng memanggil pedang asal Segudang, pedang ilahi pemakan surga, ratusan senjata jahat, lonceng ilahi Kaisar Iblis, dan artefak Dewa Kekosongan lainnya. Meminjam kekuatan desolate-desolate yang tak terbatas, dia mengendalikan artefak Dewa Kekosongan untuk menghancurkan Batu Muda Tiga Kehidupan yang menekan Aula Tiga Kehidupan. Segera, dia mengendalikan primal Chaos Divine Wood untuk melahap Batu Muda Tiga Kehidupan. Segera, di bawah hirup pikuk melahap Chaos Divine Wood, Batu Tiga Kehidupan yang hancur menjadi debu. Setelah melahap Batu Tiga Kehidupan, Chaos Divine Wood memadatkan empat buah Dewa Chaos yang berisi Kekuatan Tiga Kehidupan. Kekuatan Tiga Masa Kehidupan terkait dengan asal mula kehidupan. Keempat buah ilahi kekacauan yang mengandung Kekuatan Tiga Masa Kehidupan ini sangatlah berharga. Mereka bahkan mungkin bisa membiarkan Dewa Naga Nenek Mo yang hidup 10.000 tahun lagi. Setelah melahap Batu Muda Tiga Kehidupan, Ye Chen Feng tidak melambat. Dia terus berjalan menuju ujung Tree Life Hall yang dipenuhi dengan Kekuatan Tiga Kehidupan. Namun, saat Batu Muda Tiga Kehidupan yang menekan Aula Tiga Kehidupan dihancurkan, kekuatan Tiga Nyawa di Aula tersebut berkurang drastis. Itu tidak dapat mempengaruhi Ye Chen Feng sama sekali. Segera, dengan bantuan otak pemakan Dewa, Ye Chen Feng tiba di ujung Aula Tiga Kehidupan. Dia menemukan peti mati perunggu kuno besar yang disegel pada kristal hitam. Itu dipenuhi aura kematian yang kuat. Mungkinkah orang yang tersegel di peti mati perunggu kuno ini adalah Raja Huo yang telah ditundukkan Yuhua Sen? Memikirkan apa yang dikatakan Yueni Chang kepadanya, Ye Chen Feng samar-samar bisa menebak apa yang disegel di peti mati perunggu kuno. Void Dewa Pedang Jiwa, hancurkan. Meskipun Ye Chen Feng merasa bahwa Raja Huo yang disegel dalam peti mati perunggu kuno tidak bisa diremehkan, dia tidak menyianyikan waktu. Dia mengendalikan jiwa pedang dewa kekosongan untuk terbang keluar dari lautan jiwanya. Dia merobek segel di permukaan peti mati perunggu kuno dengan satu serangan pedang, mengejutkan bayang tertidur. Mengaum, mengaum, petik dua. Raungan tidak manusiawi terdengar dari peti mati perunggu kuno. Peti mati kuno yang berat itu dibuka paksa dengan tangan hitam pekat. Raja Mastiff, yang mengenakan baju besi perunggu, memiliki tengkorak, dan kepala penuh rambut hijau tua, perlahan duduk. Dia memancarkan aura kematian yang menyesatkan saat dia mengunci Ye Chen Feng, yang telah mengganggu tidur nyenyaknya. Alam Dewa Kosong terlambat. Ye Chen Feng merasakan kekuatan Raja Huo melalui aura kematian yang dia pancarkan. Namun, Ye Chen Feng, yang memiliki dua alam, tidak takut pada ahli alam Dewa Kosong akhir. Manusia, kamu seharusnya tidak mengganggu tidurku. Raja Huo membuka mulut tulang putihnya dan mengeluarkan suara yang garang. Berhenti bicara omong kosong, keluar dan bertarung. Setelah aku menghancurkanmu, aku seharusnya bisa meninggalkan tempat ini. Ye Chen Feng berkata dengan tidak sabar sambil memegang pedang universal yang telah menelan sejumlah besar energi asal senjata. Kekuatannya meningkat dua kali lipat. Manusia, kamu sedang mendekati kematian. Raja Huo marah dengan kata-kata Ye Chen Feng. Dia terbang ke peti mati perunggu kuno dan memanggil peti mati perunggu kuno yang beratnya puluhan miliar jin ke tangannya. Ledakan. Raja Huo mendorong telapak tangannya dan peti mati perunggu kuno itu menabrak Ye Chen Feng seperti meteorit. Kekuatan mengerikan menyebabkan retakan muncul di seluruh ruang. Saat peti mati perunggu kuno menabraknya, Ye Chen Feng menginjak tanah yang keras dan meninju. Ketika tinju Ye Chen Feng menghantam peti mati perunggu kuno, kekuatan lebih dari 30 triliun jin meledak dan dituangkan ke dalam peti mati perunggu kuno. Ledakan. Peti mati perunggu kuno yang terbuat dari bahan khusus hancur seketika dan jatuh ke tanah berkeping-keping. Setelah menghancurkan peti mati perunggu kuno dengan pukulan, Ye Chen Feng muncul di depan Raja Huo seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia mengayunkan pedang universal dan melancarkan serangan ganas. Mengaum. Kekuatan tempur Raja Huo sangat menakutkan dan pertahanannya sebanding dengan artefak dewa kekosongan. Namun, dia tidak bisa menahan serangan ganas Ye Chen Feng. Alam kekacauan, alam pedang. Untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat dan membunuh Raja Huo, Ye Chen Feng mengungkapkan alam gandanya untuk pertama kalinya dan menyelubungi Raja Huo. Terbungkus dalam domain desolate dan domain pedang, Yue Wang segera merasakan gunung yang mengjulang tinggi menekan tubuhnya. Segera setelah itu, puluhan ribu pedang dewa muncul, seperti sungai pedang yang mengalir tanpa henti, terus-menerus menyerang tubuhnya dan menghancurkan pertahanannya. Saat lukanya semakin parah, Raja Huo terus-menerus menstimulasi energi kematian di tubuhnya dan menyerang alam ganda dengan sekuat tenaga. Dia ingin menghancurkan alam ganda. Tinju Dewa Transformasi 3000 Ketika Raja Huo menyerang alam ganda dengan sekuat tenaga, Ye Chen Feng muncul di depannya dalam sekejap. Dia menggabungkan kekuatan alam ganda dan melancarkan 3000 tinju ilahi dari jarak dekat. Serangan terus-menerus pada tubuh Raja Huo menghancurkan armor perunggu yang dia kenakan. Setelah kehilangan baju besi perunggu, kekuatan pertahanan Yue Wang Anjok. Dia tidak bisa lagi menahan kekuatan hampir 100 miliar kilogram dan domain pedang yang terus-menerus berubah menjadi serangan pedang dewa. Seluruh tubuhnya berlubang, dan daya tahannya semakin lemah. Kekacauan Abadi Pohon Chaos Divine yang mengjulang tinggi muncul di belakang Ye Chen Feng. Ye Chen Feng menggabungkan energi kekacauan yang kuat dan melancarkan serangan fatal pada Raja Huo yang terluka parah. Ledakan Di bawah kekuatan destruktif yang kuat dari kekacauan Abadi, tubuh Raja Huo hancur. Pada saat berikutnya, alam kekacauan dan alam pedang menyatu dan membentuk alam ganda yang meledak ke tubuh Raja Huo yang hancur. Ini menghancurkan tubuh Raja Huo dan membunuhnya. Kuil Tiga Kehidupan Setelah membentuk alam ganda dan membunuh Raja Huo, Ye Chen Feng tiba di ujung Kuil Tiga Kehidupan. Sambil memegang pedang asal segudang, dia menebaskan pedang yang tak terkalahkan dan menghancurkan Kuil Tiga Kehidupan. 2085 Apa? Kuil Tiga Kehidupan dihancurkan dalam enam jam. Yu Hua Shen terpana dengan pemandangan yang mengejutkan ini. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Menyerang Saat Yu Hua Shen dalam keadaan linglung, Dewa Phoenix, Dewa Sun Chasing, dan Gu Kian Kiu menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka terbang menuju Yue Ni Chang yang terjebak oleh Batu Tiga Kehidupan. Mereka menyerang Batu Tiga Kehidupan dengan sekuat tenaga, mencoba menyelamatkan Yue Ni Chang. Dewa Phoenix dan dua lainnya menyerang dengan sekuat tenaga. Kekuatan destruktif mereka cukup untuk menghancurkan artefak Dewa Kekosongan. Bahkan artefak Dewa Kekosongan kelas atas seperti Batu Tiga Kehidupan tidak dapat menahannya. Retakan. Segel Tree Lifestone telah rusak. Dewa Phoenix muncul di samping Yue Ni Chang. Huh, kamu ingin menyelamatkannya. Tidak semudah itu. Melihat Yue Ni Chang diselamatkan oleh Dewa Phoenix, Yu Hua Sen kembali sadar dan menunjukkan ekspresi garang. Token kehidupan yang berisi kekuatan hidup yang kuat muncul di tangannya. Token kehidupan ini adalah token kehidupan Yue Ni Chang. Retakan. Yu Hua Sen mengerahkan sedikit kekuatan dengan tangan kanannya dan menghancurkan tanda kehidupan Yue Ni Chang. Kemudian, semangat hidup Yue Ni Chang hancur. Darah muncrat dari mulutnya. Yu Hua Sen, kamu memang orang yang tidak bisa dipercaya. Ye Chen Feng, yang telah keluar dari kuil tiga kehidupan, melihat pemandangan ini. Gelombang kemarahan muncul dari dadanya. Niat membunuh yang mengerikan sepertinya mampu merusak ruang. Itu menakutkan. Idola Dharma Kuning Hitam, Jiwa Tuan Rumah. Dengan hancurnya semangat hidupnya, Yue Ni Chang yang telah bersiap, memasukkan semangat hidupnya yang hancur ke dalam idola Dharma Kuning Hitam. Dia ingin menggunakan Dharma Idol untuk melarikan diri. Tiga kekuatan kehidupan, hancurkan semangat kehidupan. Kali ini, Yu Hua Sen menyerang lagi. Dia mengendalikan batu tiga kehidupan dengan pikirannya dan melepaskan kekuatan tiga kehidupan yang menakutkan ke dalam tubuh Yue Ni Chang. Dia ingin menghancurkan semangat hidupnya yang hancur. Menghadapi serangan batu tiga kehidupan, avatar Suan Huang yang dibentuk oleh bendera Suan Huang melepaskan kekuatan Suan Huangnya yang melewati tubuh Yue Ni Chang untuk memblokir kekuatan tiga kehidupan. Ketika dua artefak Dewa Kekosongan bertabrakan satu sama lain, kekuatan penghancur yang mengerikan tercipta. Tubuh Yue Ni Chang penuh dengan lubang, menghancurkan tubuhnya. Pekikan-pekikan-pekikan. Saat nyawa Yue Ni Chang tergantung pada seutas benang, Dewa Phoenix membuka mulutnya dan menyemburkan api ilahi Phoenix yang membara ke batu tiga kehidupan. Setelah memurnikan api ilahi purba, api ilahi Dewa Phoenix hampir mencapai puncak api ilahi. Bagaikan seekor naga panjang, mereka menghantam batu tiga kehidupan dan terus-menerus meleburkan kekuatan tiga nyawa. Mutiara Dewa Kuno, kumpulkan. Mutiara Kuno muncul di tubuh Gu Kian Kiu. Namun, mutiara emas gelap yang beratnya satu triliun kilogram langsung menarik Yue Ni Chang, yang sedang koma, ke dalam mutiara Dewa Kuno untuk perlindungan. Formasi Leluhur Tiga Kehidupan, Jebakan. Saat batu tiga kehidupan terus-menerus diserang, Yu Huasen menggunakan upaya terakhirnya. Dengan batu tiga kehidupan sebagai inti formasinya, dia bergabung dengan kekuatan Vena Leluhur Istana Yuhua untuk membentuk formasi Leluhur Tiga Kehidupan yang menakutkan. Dia menjebak Dewa Phoenix, Kian Mu Kiyu, dan Dewa Sun Chasing dalam formasi. Yu Huasen, aku akan membunuhmu. Meskipun Yue Ni Chang memiliki rencana cadangan dan menyelamatkan hidupnya dengan bantuan Avatar Suan Huang, situasinya tidak optimis. Pada saat ini, Ye Chen Feng tidak memiliki keraguan lagi. Dia bergabung dengan Chaotik Avatar dan Heart of God untuk meningkatkan kekuatannya secara maksimal dan menyerang Yu Huasen. Saat dia menyerang, beberapa artefak Dewa Kekosongan terbang keluar dari cermin universal dan kembali ke tangan Dewa Jahat dan yang lainnya. Kami belum tahu siapa yang akan mati. Xing Yue Shen, yang berada di alam kesempurnaan Dewa Kekosongan, tiba-tiba berdiri di depan Yu Huasen. Ruang di belakangnya berubah menjadi langit berbintang seiring dengan evolusi Dao Wilnya. Di langit berbintang ini, dia adalah master, master yang tak terkalahkan, seolah-olah dia bisa mengendalikan hidup dan mati orang lain. Xing Yue, apa gunanya menindas seorang junior? Biarkan aku, orang tua, belajar darimu. Sama seperti Xing Yue Shen melepaskan kekuatan bintang dan bulan yang tak terkalahkan untuk membunuh Ye Chen Feng, Dewa Naga Asli muncul dengan kekuatan naganya yang kuat dan merobek langit berbintang yang diciptakan Xing Yue Shen. Dia mengulurkan tangan tuanya yang kurus dan menamparkan dada Xing Yue Shen. Telapak tangan Dewa Naga Asli tampak tidak berbahaya dan tidak ada energi yang mengalir di dalamnya. Namun, di mata Xing Yue Shen, itu sangat berbahaya. Dia segera mengerahkan kekuatan bintang dan bulan untuk memblokirnya. Kamu adalah kamu. Gelombang kekuatan bintang dan bulan menghantam tangan kanan lama Dewa Naga Asli. Namun, telapak tangannya tidak dapat dihentikan dan telapak tangannya hancur. Ledakan. Xing Yue Shen, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, dadanya dipukul oleh telapak tangan Dewa Naga Asli. Tubuhnya gemetar dan terbang keluar. Sejumlah besar darah muncrat dari mulutnya. Xing Yue Shen. Melihat Xing Yue Shen terkuat dikirim terbang oleh Dewa Naga Asli, para ahli ras ilahi terkejut. Mereka memandang Dewa Naga Asli dengan ketakutan di mata mereka. Mereka berdua berada di alam Dewa Kekosongan Besar, tetapi kekuatan tempur Dewa Naga Asli dan Xing Yue Shen sangat berbeda. Batuk, batuk, batuk. Setelah mengirim Xing Yue Shen terbang dengan satu telapak tangan, Dewa Naga Asli terbatuk-batuk. Yang jelas, nyawanya hampir habis. Setiap kali dia menyerang, nyawanya akan rusak dan dia akan mati lebih cepat. Dewa Naga Asli senior, buah ilahi kekacauan ini untukmu. Mungkin berguna bagimu. Ye Chen Feng muncul di samping Dewa Naga Asli dan memberinya buah ilahi kekacauan yang baru saja terbentuk dari kayu ilahi kekacauan. Isinya kekuatan tiga masa kehidupan. Dewa Naga Asli adalah seseorang yang mengetahui apa yang baik untuknya. Melihat Ye Chen Feng memberinya buah ilahi kekacauan, mata alamanya berbinar. Terima kasih banyak. Dewa Naga Asli tidak berdiri dalam upacara dengan Ye Chen Feng. Setelah mengucapkan terima kasih dengan lembut, dia menelan buah ilahi kekacauan. Sing Yue, ayo pergi lagi. Di bawah pengaruh kekuatan tiga masa kehidupan, nyala api kehidupan Dewa Naga Asli yang padam sedikit menyala kembali. Dia meraung dan melintasi ribuan meter dalam satu langkah, terus menyerang Sing Yue Shen. Dengan kekuatan tiga masa kehidupan, Dewa Naga Asli tidak perlu khawatir untuk waktu yang singkat. Dia menggunakan kekuatan tempurnya secara ekstrim dan langsung menekan Sing Yue Shen. Dia terus mengobrak abrik alam Sing Yue Shen dan melukai tubuhnya dengan parah. Sementara Dewa Naga Asli menekan Sing Yue Shen, Ras Kuno, Ras Naga, Dewa Jahat, Binatang Ilahi Chaotik, Shen Daok Su dan yang lainnya juga bertarung sengit dengan para ahli Ras Langit, Ras Iblis, dan Istana Kenaikan. Yu Hua Shen, aku akan membunuhmu hari ini. Ye Chen Feng meraung. Tubuh primitifnya meledak dengan kekuatan destruktif. Seperti batu dewa dari luar angkasa, dia menyerang Yu Hua Shen. Boom-boom-boom. Kekuatan fisik Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Dua ahli alam leluhur dari Ras Surgawi yang secara tidak sengaja mendekatinya langsung dihancurkan oleh kekuatan yang menyebar dari tubuhnya, berubah menjadi kabut berdarah. Ledakan. Ye Chen Feng dan Yu Hua Shen bentrok. Ruang dalam radius beberapa mil langsung hancur. Meskipun Yu Hua Shen menyembunyikan kekuatannya dengan baik dan sangat kuat, dia tidak bisa menahan pukulan Ye Chen Feng. Seluruh tubuhnya terpaksa mundur. Alam Dewa Etiril tahap akhir. Kamu munafik, kamu memang menyembunyikan kekuatanmu. Kata Ye Chen Feng dengan niat membunuh. Peti Mati Perunggu Tiga Kehidupan Yu Hua Shen tidak menyangka kekuatan fisik Ye Chen Feng begitu menakutkan. Dia segera memanggil Peti Mati Perunggu Tiga Kehidupan dan membentuk banyak lingkaran cahaya Yu Hua Shen untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Setelah mengirim Yu Hua Shen terbang dengan satu pukulan, Ye Chen Feng melangkah maju dan muncul di depan Yu Hua Shen seolah-olah dia telah menyusutkan tanah menjadi satu inci. Dia meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi dan terus-menerus menyerangnya dengan pukulan yang dapat memecahkan kehampaan. Merusak. Yu Hua Shen tiba-tiba melemparkan Peti Mati Perunggu Tiga Kehidupan, yang beratnya ratusan miliar pound, ke arah Ye Chen Feng. Boom-boom-boom. Saat Peti Mati Perunggu Tiga Kehidupan hancur, Ye Chen Feng segera mengayunkan tangan besi ilahi untuk menghadapinya. Dia terus menyerang Peti Mati Perunggu Tiga Kehidupan. Kekuatan lebih dari 30 miliar pound benar-benar melampaui kekuatan Peti Mati Perunggu Tiga Kehidupan. Peti Mati Perunggu Tiga Kehidupan terpaksa mundur. Dewa Penghancur Nyamuk, Bunuh. 2086 Dewa Penghancur Nyamuk, aku tidak percaya Yu Hua Shen punya kartu truf seperti itu. Melihat nyamuk terbang keluar dari Peti Mati Perunggu Tiga Kehidupan, Gu Yi, Dewa Naga, dan yang lainnya terkejut. Nyamuk Penghancur Dewa adalah makhluk yang sangat menakutkan. Mereka begitu kuat sehingga bisa mematahkan pertahanan dewa virtual dan melahap darah mereka secara langsung. Diserang oleh begitu banyak nyamuk, Gu Yi, Dewa Naga, dan yang lainnya tidak bisa tidak khawatir tentang keselamatan Ye Chen Feng. Negeri Kekacauan, Negeri Pedang, Bunuh. Menghadapi serangan ribuan nyamuk penghancur dewa, Ye Chen Feng tidak panik. Dia dengan cepat membuka dua domainnya dan membentuk kekuatan 100 triliun kilogram di sekujur tubuhnya. Puluhan ribu pedang ilahi yang tak terkalahkan juga dengan gila-gilaan membunuh nyamuk penghancur dewa. Meskipun nyamuknya sangat menakutkan, mereka tidak dapat menahan serangan ganda dari negeri kekacauan dan negeri pedang. Mereka terus meledak. Dalam sekejap mata, ribuan nyamuk menghilang di udara. Sebelum mereka bisa melukai Ye Chen Feng, mereka dibunuh oleh Ye Chen Feng dengan dua wilayah. Apa? Wilayah apa ini? Yu Huasen membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa nyamuk yang telah dia kembang biarkan selama bertahun-tahun dibunuh oleh Ye Chen Feng dengan begitu mudah. Negeri 10.000 Pedang Sementara Yu Huasen masih terguncang, Ye Chen Feng mengendalikan puluhan ribu pedang ilahi tak terkalahkan yang berputar di sekelilingnya. Mereka keluar dari dua wilayah dan menyapu Yu Huasen seperti sungai pedang. Langit hancur. Negeri 10.000 Pedang menyerang. Yu Huasen terus mendapatkan dao tertinggi. Dia menciptakan puluhan ribu bulu ringan untuk memblokir serangan tersebut. Sementara dua kekuatan tertinggi bertarung di udara, seluruh tubuh Ye Chen Feng bergabung dengan pedang universal. Dia menciptakan niat membunuh yang tak tertandingi dan menikam Yu Huasen. Pedang tak bertuhan. Pedang itu menusuk tanpa ampun. Cahaya pedang pembunuh yang menghilangkan kecemerlangan langit dan bumi menelan kekuatan pedang yang tak terkalahkan, memaksa Yu Huasen mundur selangkah demi selangkah. Dia terus melakukan gerakan mematikannya untuk membela diri. Ketika Yu Huasen memblokir serangan Ye Chen Feng dengan kekuatan absolutnya, kedua wilayah itu meledak di tubuh Ye Chen Feng dan menelan Yu Huasen. Tidak baik. Terjebak di dua domain tersebut, Yu Huasen segera merasakan bahayanya. Kekuatan yang luar biasa terus menekan tubuhnya dan menghancurkan pertahanannya. Domain kenaikan. Pada saat kritis, Yu Huasen membuka alam Yu Hua yang kuat, yang berubah menjadi miliaran bulu putih, mencoba menangkal serangan alam ganda. Namun, alam primitif terlalu kuat. Kekuatan hampir 100 miliar kilogram terus menghancurkan bulu-bulu putih alam. Alam Yu Hua milik Yu Huasen dipenuhi dengan retakan. Domain pedang, hancurkan. Karena semakin banyak retakan muncul di domain ascension, lebih dari 10 ribu pedang ilahi menyerang domain ascension di bawah kendali kehendak Ye Chen Feng, menghancurkannya dalam satu gerakan. Kemudian, Ye Chen Feng muncul di depan Yu Huasen seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia melontarkan pukulan ke arah Yu Huasen, yang diresapi dengan kekuatan tanah tanpa asuhan. Pukulan tersebut mematahkan pertahanan Yu Huasen dan mendarat di dadanya. Yu Huasen terpesona dan dadanya amruk. Tendangan super. Sebelum Yu Huasen jatuh, Ye Chen Feng muncul di atas kepalanya seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia menginjak tubuh Yu Huasen, yang dipenuhi dengan kekuatan miliaran kilogram. Yu Huasen terinjak ke tanah. Suara patah tulang terdengar dari tubuhnya. Jiwa pembantaian, gabung. Saat tendangan super Ye Chen Feng menjadi semakin kuat, Yu Huasen, yang semakin terluka, menggunakan upaya terakhirnya. Dia menggabungkan jiwa pembantaian yang dia dapatkan dari makam pembantaian ke dalam tubuhnya. Ledakan. Pada saat fusi, kekuatan pembunuh yang mengerikan menyebar dari tubuh Yu Huasen. Itu berubah menjadi bayangan pembunuh seperti iblis yang hitam seperti tinta dan memiliki dua tanduk di kepalanya. Itu menghancurkan kaki dominasi Ye Chen Feng dan merobek dua domain. Jiwa pembantaian Ye Chen Feng tidak menyangka Yu Huasen memiliki kartu truf seperti itu. Dia terkejut. Namun, dia tidak memperlambat serangannya. Dia terus menggunakan kekuatan alam ganda untuk menekan Yu Huasen dan mengperburuk lukanya. Serangan pembantaian Saat lukanya semakin parah, Yu Huasen menjadi sangat marah. Dia menyalakan jiwa pembantaian dan melancarkan serangan yang dapat menghancurkan alam semesta. Itu secara langsung mematahkan ranah ganda Ye Chen Feng dan dia melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Yu Huasen ini memang tidak sederhana. Ye Chen Feng tidak menyangka Yu Huasen mampu menembus ranah ganda. Dia menahan serangan balik dari alam dan terus menyerang dengan miriat origin sword. Kekuatan garis darah leluhur, bergabunglah dengan tubuhku. Saat lukanya semakin parah, Yu Huasen segera melepaskan semua segel garis darah leluhur istana Yu Hua. Dia mengendalikan kekuatan garis darah leluhur yang kuat dan menggabungkannya dengan tubuhnya untuk menyembuhkan luka-lukanya dan meningkatkan kekuatannya. Dia bertarung sengit dengan Ye Chen Feng di udara. Ye Chen Feng dan Yu Huasen bertarung sengit. Namun Dewa Naga Asli mempunyai keuntungan yang luar biasa. Dia terus merusak Seng Yu Esen. Dia hanya menggunakan tangan lamanya yang ditutupi sisik naga untuk menghancurkan kartu truf Seng Yu Esen dan mengirimnya terbang lagi dan lagi. Jika bukan karena teknik surgawi tak terkalahkan dari klan surgawi, Seng Yu Esen akan dikalahkan oleh Dewa Naga Asli. Seng Yu Esen dalam bahaya, klan surgawi, klan iblis, dan istana Yu Hua juga dalam bahaya. Mereka tidak dapat menahan serangan ganas dari Dewa Naga Asli, Dewa Jahat, dan Dewa Pedang. Banyak yang maha kuasa alam leluhur terbunuh. Bahkan lima penguasa alam Dewa Kosong akhir dari klan surgawi dan klan iblis tidak dapat melawan Dewa Naga Asli yang telah bergabung dengan mutiara naga leluhur dan memegang pedang naga leluhur. Boom, boom, boom. Ketika pertempuran mencapai klimaksnya, naga lilin iblis ilahi menggunakan tubuhnya yang telah berubah setelah melahap iblis untuk melawan Dewa Kosong klan iblis tingkat rendah. Hal ini memaksa Dewa Kosong dari klan iblis tingkat rendah untuk mundur. Pada saat ini, Divine Beast of Chaos yang telah menunggu kesempatan membuang Chaos Divine Axe dan membelah Dewa Kosong klan iblis level rendah menjadi beberapa bagian. Kemudian, Divine Beast of Chaos membuka mulutnya dan menelan Dewa Kosong dari klan iblis tingkat rendah. Ia mengendalikan kekuatan kekacauan yang kuat dan menghancurkan Dewa Kosong klan iblis tingkat rendah di dalam tubuhnya dan membunuhnya. Oh, kamu bajingan dari klan surgawi dan klan iblis, patuhlah dan jadilah jiwa mati di perut kakek Chaos. Setelah menelan Dewa Kosong dari klan iblis tingkat rendah, Divine Beast of Chaos meraum dengan arogan. Ia bekerja sama dengan naga lilin iblis ilahi dan terus menyerang yang maha kuasa klan surgawi dan klan iblis. Singyue Sen, situasinya benar-benar di luar kendali. Haruskah kita mundur sekarang dan menunggu dua pemimpin klan datang dan kemudian kembali? Dewa Kosong King Xiao yang terluka memandang ke arah Singyue Sen yang sepenuhnya ditekan oleh Dewa Naga Asli dari jauh. Dia ingin mundur jadi dia mengirimkan transmisi suara. Oke, ayo mundur dari istana Yuhua. Singyue Sen sudah lama ingin mundur. Dia segera mengambil keputusan untuk membawa yang maha kuasa klan surgawi dan klan iblis keluar dari istana Yuhua. Pergilah, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Yuhua Sen yang sedang bertarung sengit dengan Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi buas. Dia tahu betul bahwa jika anggota ras iblis surgawi dan ras iblis mundur, apa yang menunggu istana kenaikannya akan menjadi bencana kehancuran. Dia segera memanggil disformasi yang dalam dan mengeluarkan seteguk cahaya Dao Insight untuk menghancurkan disformasi. Sesaat kemudian, jutaan prasasti formasi menyebar dari lempengan formasi yang rusak dan melebur ke dalam tanah leluhur istana Yuhua. Formasi leluhur yang sangat misterius yang menutupi seluruh istana Yuhua muncul, menyegel seluruh istana Yuhua dalam formasi leluhur dan menghalangi mundurnya klan surgawi dan klan iblis. Yuhua Sen, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak menutup formasi leluhur dan membiarkan kami pergi? Dewa Kosong King Xiaodan yang lainnya sangat marah ketika kemunduran mereka dihalangi oleh formasi leluhur Yuhua. Mereka meraung ke arah Yuhua Sen. Yuhua Sen menutup telinga terhadap auman Dewa Kosong King Xiaodan Dewa Iblis Sembilan Kuali. Dia mengendalikan peti mati tiga kehidupan dan terus memblokir serangan sengit Ye Chen Feng. Sialan, Yuhua Sen, kami akan mengingat ini. Dewa Kosong King Xiaodan yang lainnya sangat marah ketika mereka menyadari bahwa Yuhua Sen mengabaikan mereka. Mereka hanya bisa mengertakan gigi dan bertarung sengit dengan Dewa Naga, Dewa Jahat, dan Naga Lilin Iblis Ilahi. 2087. Kekuatan Vena Leluhur, Nyalakan. Yuhua Sen menyadari bahwa tiga batu kehidupan tidak dapat lagi menekan tiga batu kehidupan lainnya. Begitu ketiganya melarikan diri, situasinya akan menjadi tidak terkendali. Oleh karena itu, dia menyalakan kekuatan pembuluh darah leluhur dengan segala cara dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya semaksimal mungkin. Meskipun menyalakan pembuluh darah leluhur dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya ke level tertinggi dalam waktu singkat, kerusakan pada pembuluh darah leluhur sangatlah parah. Setidaknya butuh seratus tahun untuk pulih. Embryo Dao Primitif, segel urat nadil leluhur untukku. Sementara Ye Chen Feng menyatu dengan kekuatan vena leluhur yang terbakar, dia memanggil dua Embryo Dao Primitif dan memberi mereka empat spanduk leluhur kuno dan pedang pembantaian jahat. Dia menyuruh mereka untuk membobol pembuluh darah leluhur yang terbakar dan dengan paksa menutup pembuluh darah leluhur istana kenaikan. Ye Chen Feng, serahkan hidupmu. Setelah menyatu dengan kekuatan vena leluhur yang cukup, kecakapan bertarung Yuhu Asen telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Dia meraung dan menuangkan semua niat daunya ke dalam peti mati tiga kehidupan sebelum menyerang Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Di bawah aktifasi niat dao yang kuat, tanda dewa di peti mati menyala. Cahaya ilahi yang tak berujung menerangi langit seolah-olah seekor Saat peti mati tiga kehidupan runtuh, empat diagram dao leluhur menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi lautan niat dao yang melonjak dan meraung di atas kepalanya. Ye Chen Feng meninju dengan kedua tangannya. Lautan niat dao yang bergulung menyatu dengan kekuatan Ye Chen Feng yang berjumlah lebih dari 15 triliun pon. Itu berubah menjadi banyak tinju yang terbuat dari logam ilahi yang terus-menerus menyerang peti mati tiga kehidupan. Bum bu bum. Untuk sesaat, sepertinya lonceng dewa muncul di langit. Itu terus-menerus berguncang dan kekuatan destruktif yang mengerikan menghancurkan segalanya. Bangunan terkenal di Ascension Palace runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Kitab Suci Kenaikan Sementara Ye Chen Feng bertarung melawan peti mati tiga kehidupan, Ye Chen Feng dengan cepat menyimpulkan seni nomor satu dari Istana Kenaikan. Dia mengembangkan serangan kuat yang berubah menjadi bulu ringan tak berujung dan menyerang Ye Chen Feng. Domain Kekacauan Hancurkan Ye Chen Feng mengaktifkan Grid Desolate Domain-nya sekali lagi. Menggunakan kekuatan Grid Desolate Domain yang hampir mencapai seratus triliun kilogram, dia terus-menerus menghancurkan bulu-bulu ringan yang tajam. Kitab Suci Dewa Kenaikan Cahaya Ekstrim Murid Yuhua Sen mengerut saat dia terus menyimpulkan kanon Dewa Yuhua. Dia mengendalikan bulu cahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mengembun dengan cepat, menekan kekuatan hingga batasnya. Seperti seberkas cahaya, itu dengan paksa menerobos ke dalam Grid Desolate Domain yang telah dibuka Ye Chen Feng, membuat lubang di dalamnya. Domain Pedang hancurkan. Melihat Domain Desolate Ye Chen Feng rusak, Ye Chen Feng dengan cepat membuka Domain Pedangnya. Dia mengendalikan Domain Pedang untuk terus memadat, mengubahnya menjadi Pedang Ilahi. Dia menebas jurus Pamungkas Yuhua Sen dengan paksa menghancurkan cahaya ekstrim Guangyu. 10.000 Pedang Kembali Ke Asal Kekacauan Tanpa Batas Setelah mematahkan serangan Yuhua Sen, Ye Chen Feng menggabungkan dua Domain ke dalam tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Tangan kirinya menyulap kekacauan tak terbatas dan tangan kanannya menyulap pedang tak terbatas. Pada saat yang sama, dia melakukan dua keterampilan tertinggi untuk memberikan pukulan fatal pada Yuhua Sen. Sialan, apakah bocah ini tidak mengenal kelelahan? Melakukan keterampilan tertinggi dan membentuk Domain menghabiskan banyak energi. Namun, Yuhua Sen memperhatikan bahwa Ye Chen Feng semakin kuat. Ledakan. Kitab Suci Dewa kenaikan Yuhua Sen berbenturan dengan dua keterampilan tertinggi Ye Chen Feng. Ketika tiga keterampilan tertinggi meledak pada saat yang sama dan melepaskan kekuatan destruktif yang menghancurkan Ye Chen Feng dan Yuhua Sen, Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan tempurnya hingga ekstrim. Dia meludahkan beberapa suap darah hidupnya ke Universal Originswot untuk mengaktifkan kekuatan serangan Universal Originswot. Dia melakukan gerakan terkuatnya untuk menyerang Yuhua Sen. Penghancuran Dewa, Kesengsaraan Dewa. Dengan satu serangan, miriat Originswot meledak dengan ritme Dao yang tak terkalahkan. Kekuatan pembunuh Dewa yang mengerikan itu tidak dapat dihentikan, mampu memusnahkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Bahkan ruang di langit berbintang hancur oleh serangan ini. Langit dan bumi berubah menjadi kekacauan dan langsung menelan Yuhua Sen yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Ekspresi Yuhua Sen berubah drastis. Engah, engah, engah. Kekuatan destruktif dari pembunuhan Dewa terlalu mengerikan. Yuhua Sen tidak dapat menahannya sama sekali. Ketika dia jatuh ke tanah, dia memuntahkan setegup darah. Pertahanan fisiknya benar-benar hancur oleh God's Lying Strike. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Jiwa pembantaian, perbaiki. Tubuh Yuhua Sen yang tidak terkendali membuat lubang besar di tanah. Dia segera mengendalikan jiwa pembantaian untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Pada saat ini, Ye Chen Feng menampilkan seni manipulasi peralatan. Dia mengaktifkan serangan terkuat dari Universal Origin Sword dan menebas Yuhua Sen. Peti mati tembaga tiga kehidupan, pertahankan. Merasakan kekuatan destruktif dari Universal Origin Sword, Yuhua Sen sangat ketakutan. Dia segera memanggil peti mati tembaga tiga kehidupan untuk melindungi tubuhnya dari serangan pedang asal universal. Namun, pedang asal universal telah melahap energi asal senjata dalam jumlah besar. Kekuatannya jauh melampaui peti mati tembaga tiga kehidupan. Di bawah serangan kekuatan penuh, peti mati tembaga tiga kehidupan ditembus oleh pedang asal universal. Pedang asal universal dengan pola dewa yang mempesona menembus tubuh Yuhua Sen dan menghancurkan tubuhnya. Ah! Jiwa pembantaian, cabut pedang ini. Yuhua Sen meraung kesakitan saat tubuhnya dihancurkan oleh Universal Origin Sword. Dia segera mengendalikan universal dari tubuhnya. Pada saat ini, darah primordial memulihkan kekuatan ilahi yang digunakan Ye Chen Feng. Dia turun dari langit dan terus menyerang Yuhua Sen, menghancurkan tubuhnya. Kekuatan vena leluhur, hancurkan. Saat lukanya memburuk, Yuhua Sen terus memanipulasi kekuatan vena leluhur untuk bertahan melawan serangan Ye Chen Feng. Namun, vena leluhur yang terbakar disegel oleh dua embryo primitif dengan berbagai harta karun. Hal ini sangat mempengaruhi kecepatan asimilasi Yuhua Sen terhadap vena leluhur. Chi Saat Ye Chen Feng yang ganas hendak menghancurkan tubuh jasmani Yuhua Sen, sebuah lubang besar terkoyak di formasi leluhur istana Yuhua Sen. Kilatan cahaya pedang emas turun dari langit dan menebas ke arah Ye Chen Feng seperti angsa emas. Bahaya Otak pemakan dewa, yang dengan cepat menyimpulkan, merasakan bahayanya. Ye Chen Feng menarik pedang asal universal dan menghindar secara naluriah. Saat dia menghindar, ruang di depannya tertembus oleh cahaya pedang emas, menciptakan lubang hitam tanpa dasar. Kekuatan pedang yang mengerikan memaksa Ye Chen Feng mundur. Siapa ini? Saat Ye Chen Feng mundur, dia melihat sosok buram turun dari langit dan muncul di depan Yuhua Sen dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dia ingin menyelamatkan Yuhua Sen. Pedang tanpa jiwa. Ye Chen Feng memiliki dendam yang mendalam terhadap Yuhua Sen. Dia tidak akan membiarkan Yuhua Sen diselamatkan. Seluruh tubuhnya bergabung dengan universal origin sword dan mempercepat aliran waktu sebanyak 50 kali lipat. Dia kemudian menikamkan pedangnya ke arah pria misterius yang diselimuti cahaya hitam. Mengusir. Saat Ye Chen Feng menikam pedangnya, pria misterius itu menusukkan pedangnya lagi. Kekuatan pedang yang mengerikan tidak hanya memblokir pedang tanpa jiwa, tetapi juga mendorong Ye Chen Feng mundur puluhan meter. Darah dan ki di tubuhnya mengalir deras. Kemudian, pria misterius itu menghunuskan 36 pedang dalam sekejap. Cahaya pedang yang tajam melahap segalanya saat dia mencoba membunuh Ye Chen Feng. Alam kehancuran, alam pedang. Pada saat kritis, Ye Chen Feng membuka alam ganda dan menggunakan alam ganda untuk melemahkan kekuatan 36 lampu pedang hingga ekstrim. Dia kemudian menghancurkan mereka dengan desolation body. Saat pria misterius itu hendak melanjutkan serangannya, Dewa Phoenix dan dua lainnya telah bekerja sama untuk merobek formasi tiga kehidupan leluhur dan melarikan diri. Batu tiga kehidupan, simpan. Setelah Dewa Phoenix melarikan diri, pria misterius itu ragu-ragu sejenak dan menyerah untuk menyerang. Dia menyimpan batu tiga kehidupan yang berharga dan membawa Yuhu Asen yang terluka parah keluar dari istana Yuhu Asen. 2088 Kejar dia! Meskipun pria misterius itu kuat, Ye Chen Feng tidak akan mengizinkannya menyelamatkan Yuhu Asen. Dia segera mempercepat dan mengejarnya. Tanpa dukungan vena leluhur, mantra pembatasan vena leluhur yang menutupi istana kenaikan menjadi sangat lemah. Pria misterius itu mengayunkan pedangnya dan membuat lubang besar di mantra pembatasan vena leluhur. Dia terbang bersama Yuhu Asen yang terluka parah. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Ye Chen Feng meraung. Dia mendorong aturan waktu hingga ekstrim dan menusukan pedangnya hampir seratus kali kecepatan cahaya ke arah pria misterius itu, mencoba menghentikannya. Dewa Phoenix, Dewa Pengejar Matahari, dan Gu Kian Kiu juga muncul di samping Ye Chen Feng, mencoba menghentikan pria misterius itu. Sama seperti Ye Chen Feng dan tiga lainnya diusir dari mantra pembatasan vena leluhur, seorang pria kekar dengan baju besi hitam dan memegang pedang iblis besar muncul di luar istana kenaikan. Dia memancarkan demonik yang tak terbatas dan aura yang mendominasi. Dia mengendarai Kiong Qi besar, yang matanya merah darah dan menghirup udara panjang. Dewa Iblis Jiu Ye Chen Feng telah bertarung dengan avatar demon God Jiu sebelumnya. Melihat pria kekar ini, dia langsung mengenalinya. Dia adalah pemimpin para iblis, Dewa Iblis Jiu, yang berada di puncak alam Dewa Kosong. Kiong Qi yang dikendarainya adalah binatang iblis-iblis nomor satu. Kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari milik demon God Jiu. Desir Sementara Dewa Iblis Jiu memblokir Ye Chen Feng dan yang lainnya, pria misterius itu mempercepat dan menghilang di luar istana kenaikan bersama Yuhua Sen yang terluka parah. Aku di sini. Sudah waktunya kamu mati. Dewa Iblis ke-9 mengendarai Kiong Qi dan mengeluarkan raungan arogan. Suara menakutkan itu mengguncang ruang di depannya dan mendengung. Bang! Begitu Dewa Iblis Jiu menyelesaikan kata-katanya, sesosok tubuh berdarah keluar. Ketika demon God Jiu melihat orang yang terbang ke arahnya, alisnya bergerak-gerak. Dia terkejut. Sing Yuh Sen. Dewa Iblis Jiu terkejut saat melihat Sing Yuh Sen yang terluka parah. Meskipun Sing Yuh Sen tidak sekuat dia, dia masih merupakan sosok yang kuat di puncak alam Dewa Kosong. Hanya ada sedikit orang di alam Dewa Kosong yang bisa menyakitinya. Dewa Iblis ke-9, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Apakah Tuanmu, Dewa Iblis Yama, masih di sini? Dewa Naga Purba, yang mengenakan jubah abu-abu panjang dan telah melukai Sing Yuh Sen dengan parah, muncul. Tubuhnya dipenuhi kekuatan naga leluhur. Dia melihat ke arah sembilan Dewa Iblis yang mengjulang tinggi dan sangat arogan dan berkata dengan suara yang dalam. Dewa Naga Nenek Moyang, itu kamu. Kamu masih hidup. Melihat kemunculan Dewa Naga Nenek Moyang, sembilan Dewa Iblis terkejut. Namun tak lama kemudian, dia pulih dan berkata, tentu saja guru saya masih hidup, tetapi saya khawatir Anda tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Jadi maksudmu kamu sudah melampaui Tuanmu dan bisa mengalahkan sekantong tulang tua ini. Mata keru Dewa Naga Leluhur menunjukkan semangat juang yang kuat. Benar, hari ini, aku akan membalaskan dendam Tuanku. Sembilan Dewa Iblis berkata dengan nada mendominasi. Nenek Moyang Dewa Naga dan Leluhur Lama Ras Iblis, Yan Mo Sen, adalah musuh Bebu Yutan. Di era primordial, keduanya telah bertarung beberapa kali, namun setiap kali, Yan Mo Sen tidak mampu mengalahkan Dewa Naga Nenek Moyang. Dalam pertempuran terakhir mereka, Dewa Naga Nenek Moyang telah melukai Yan Mo Sen dengan parah, memaksa Yan Mo Sen menyerahkan posisinya kepada sembilan Dewa Iblis. Sejak itu, dia mengasingkan diri di Ras Iblis dan tidak pernah muncul lagi. Kamu masih terlalu lemah. Kekuatan Dewa Naga Leluhur terlalu mengerikan. Dia telah melukai Dewa Bulan Bintang tanpa mengeluarkan banyak energi. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung muncul di depan sembilan Dewa Iblis. Dia menjalin tiga bayangan naga yang dipenuhi kekuatan Naga Nenek Moyang dan meraung saat dia meluncurkan tiga serangan berturut-turut ke sembilan Dewa Iblis. Sembilan Dewa Iblis segera menggunakan seni Iblis mereka untuk melawan serangan Dewa Naga Leluhur. Bayangan Iblis bertemu langsung dengan kekuatan Naga Nenek Moyang, menciptakan badai tanpa batas di kehampaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga ledakan keras terdengar. Dewa Naga Nenek Moyang berdiri di kehampaan tanpa bergerak. Sembilan Dewa Iblis dan Kiongki, yang sombong dan mendominasi beberapa saat yang lalu, didorong mundur beberapa ratus meter. Darah di tubuh mereka bergolak hebat. Naga Nenek Moyang senior, Dewa Langit Tertinggi, dan Kaisar Langit Tertinggi akan segera datang. Mari kita hadapi sembilan Dewa Iblis terlebih dahulu. Ye Chen Feng berteriak ketika Dewa Naga Nenek Moyang mendorong kembali sembilan Dewa Iblis. Oke, kalau begitu ayo kita bunuh dia dulu. Dewa Naga Nenek Moyang mengangguk. Dia tidak bersikeras melawan sembilan Dewa Iblis. Sebaliknya, dia menyerang sembilan Dewa Iblis dan Kiongki bersama Dewa Phoenix dan yang lainnya. Hanya kekuatan bertarung Dewa Naga Nenek Moyang saja yang melampaui sembilan Dewa Iblis. Sekarang Dewa Phoenix, Dewa Sun Chaser, dan Gu Kian Kiu menyerang pada saat yang sama, mereka langsung menekan sembilan Dewa Iblis dan Kiongki. Ye Chen Feng tidak menyerang sembilan Dewa Iblis. Dia memegang pedang asal segudang dan menyerang Dewa Sing Yue yang terluka parah. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya dan melemahkan kekuatan Ras Surgawi secara keseluruhan. Mother Fasterisker, kamu berani menyerang Dewa ini. Setelah diserang oleh Ye Chen Feng, Dewa Sing Yue yang arogan akan meledak. Dia mengabaikan luka-lukanya dan bertarung sengit dengan Ye Chen Feng. Domain Kekacauan, Domain Pedang Saat Dewa Sing Yue menyerang, Ye Chen Feng langsung membuka Domain Ganda dan menggunakan kekuatan Domain Ganda untuk memblokir serangan Dewa Sing Yue. Ledakan, ledakan. Ketika gerakan membunuh Dewa Sing Yue menghantam Domain Ganda, ia dilemahkan secara tak terhingga oleh kekuatan Domain Ganda. Itu tidak akan menyakiti Ye Chen Feng sama sekali. Apa? Domain macam apa ini? Meskipun Dewa Sing Yue terluka parah, dia tahu bahwa dia memiliki kesempatan untuk membunuh Ye Chen Feng dengan kecakapan bertarungnya. Namun, setelah pertarungan, dia menyadari bahwa kekuatan Domain Ganda Ye Chen Feng berada di luar imajinasinya. Mereka terus-menerus membatasi serangannya. Pedang pengembalian Sekte. Kekacauan tanpa batas. Ye Chen Feng menggabungkan kekuatan Domain Ganda dan langsung menciptakan dua kekuatan super tertinggi untuk menyerang Dewa Sing Yue. Ketika Dewa Sing Yue mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menciptakan keterampilan super tertinggi dari Klan Langit Kekaisaran untuk melawan dua kekuatan super tertinggi Ye Chen Feng, jiwa pedang Dewa Kekosongan bergabung ke dalam pedang asal universal. Itu berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan menusuk ke dada Dewa Sing Yue. Meskipun kekuatan pertempuran Dewa Sing Yue jauh lebih besar daripada Ye Chen Feng, dia terluka parah dalam pertempuran dengan Dewa Naga Asli. Dia telah menggunakan mantra surgawi tak terkalahkan lagi dan lagi, yang sangat menguras potensi tubuhnya, menyebabkan kecakapan bertarungnya menurun drastis. Uff, uff. Dua kartu truf yang dia gunakan berturut-turut keduanya tertusuk oleh universal origin sword. Dengan tergesa-gesa, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk menghindar dengan sekuat tenaga. Tiga ribu tinju pengubah Dewa Dewa Sing Yue menghindari pedang asal universal, tapi dia tidak bisa menghindari serangan Ye Chen Feng berikutnya. Seperti hujan meteor, tinju dewa langsung menyelimuti dirinya dan terus menghancurkan pertahanan tubuhnya. Dia jatuh dari langit ke tanah. Tendangan tirani Ketika Dewa Sing Yue terbang keluar dari lubang di tanah dalam keadaan yang menyedihkan, sebuah jejak kaki raksasa turun dari langit dan menginjak tubuhnya, mendorongnya kembali ke tanah. Sebagai ketua agung klan surgawi kekaisaran, kapan Sing Yue pernah dipermalukan seperti ini oleh seorang junior. Namun, luka-lukanya terlalu parah, dan dia hampir tidak mampu menahan serangan ganas Ye Chen Feng. Saat dia hendak mundur dan mencari kesempatan untuk membalas dendam di masa depan, Ye Chen Feng turun dari langit dan mengendalikan domain kekacauan. Domain pedang menyelimutinya dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Domain bintang bulan, seribu bayangan cahaya bintang. Diserang oleh domain kekacauan dan domain pedang, Dewa Sing Yue yang terluka parah tidak punya pilihan selain menggunakan domain bintang bulan dengan sekuat tenaga untuk melawan gemuruh. Ketiga domain tersebut saling bentrok, menciptakan gelombang energi yang dahsyat. Ye Chen Feng dan Dewa Sing Yue berada di bawah tekanan besar. Namun, tubuh kekacauan Ye Chen Feng terlalu kuat. Dia juga memiliki darah primordial, sehingga dia dapat menahan tekanan dan konsumsi yang sangat besar. Namun, Dewa Sing Yue tidak bisa bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, luka Dewa Sing Yue menjadi semakin parah. Tubuh fisiknya terus meledak, dan domain bintang bulan dipenuhi retakan. Domain kekacauan, domain pedang, penindasan ganda. Merasa bahwa Dewa Sing Yue tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Ye Chen Feng dengan paksa meningkatkan kekuatan kedua domain tersebut hingga ekstrim. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan Dewa Sing Yue, secara langsung menghancurkan domain bintang bulan dan menyebabkan dia menderita serangan balik yang besar. Pada saat berikutnya, aspek kekacauan terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi kayu ilahi kekacauan. Puluhan ribu akar lima warna menjulur dan menembus tubuh Dewa Sing Yue yang rusak, melahap energinya dengan liar. 2089 Ye Chen Feng telah menggunakan caotik di Fine Wood untuk membunuh Dewa Sing Yue yang terluka parah. Sembilan Dewa Iblis dan Kiong Qi berada dalam bahaya yang sama. Di bawah serangan gabungan Dewa Naga Nenek Moyang dan Dewa Phoenix, serangan sembilan Dewa Iblis berhasil ditekan sepenuhnya. Adapun Kiong Qi yang mengamuk, dia dihempaskan ke tanah oleh serangan gabungan dari Dewa Matahari Pengejar dan Gu Kian Qiu. Dewa Sing Yue sudah mati. Merasakan aura Dewa Sing Yue tiba-tiba menghilang, sembilan Dewa Iblis segera menoleh. Mereka menemukan bahwa Dewa Sing Yue telah dimakan oleh Chaos Divine Wood dan diubah menjadi mayat kering. Hati mereka kacau. Mereka tidak percaya bahwa Ye Chen Feng benar-benar membunuh Dewa Sing Yue yang berada di puncak alam Dewa Nihiliti. Sementara sembilan Dewa Iblis terganggu oleh kematian Dewa Sing Yue, Dewa Naga Primitif menciptakan bayangan naga yang panjangnya ribuan meter. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menyerang sembilan Dewa Iblis. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan hebat terdengar. Sembilan Dewa Iblis yang telah mengaktifkan seni Iblis tak terkalahkan mereka, dihempaskan ke tanah oleh bayangan naga yang dibentuk oleh Dewa Naga Primitif. Kemudian, Dewa Phoenix menciptakan bayangan Phoenix yang terbakar dengan api ilahi Phoenix. Ia mengepakkan sayapnya yang berapi-api dan menyerang sembilan Dewa Iblis. Payung Pembantaian Abadi Pada saat kritis ini, sembilan Dewa Iblis memanggil Payung Pembantaian Abadi, salah satu harta paling berharga dari klan Iblis. Mereka membukanya dengan cepat dan menutupi area di depan mereka untuk menahan bayangan Phoenix. Naga Primitif Senior, Dewa Phoenix, biarkan aku membantumu. Setelah membunuh Dewa Sing Yue, Ye Chen Feng bergabung dengan bentuk Dharma Chaotik dan terbang. Dia memegang pedang universal dan membantu Dewa Naga Primitif dan Dewa Phoenix menyerang sembilan Dewa Iblis. Meskipun Payung Pembantaian Abadi yang dipanggil oleh sembilan Dewa Iblis sangat kuat dan pedang Pembantaian Abadi di tangannya bahkan lebih kuat. Dia tidak dapat menahan serangan ganas dari Dewa Naga Primitif, Dewa Phoenix, dan Ye Chen Feng. Dia hanya bisa mengaktifkan seni Iblis tak terkalahkannya untuk membela diri. Kiong Ki sangat kuat, tapi dia tidak bisa menahan serangan Dewa Matahari Pengejar dan Gu Kian Kiu. Dia terluka parah oleh keterampilan Matahari Ilahi dan Kayu Ilahi yang telah diubah oleh Gu Kian Kiu. Tubuhnya yang kuat berlumuran darah dan daging. Di sisi lain, para ahli surgawi dan neraka yang bertarung melawan Dewa Jahat, Dewa Naga, Shen Daoksu, dan yang lainnya juga menderita banyak korban. Dewa virtual dibunuh terus-menerus. Ras kuno, ras naga, dan alam pedang juga menderita korban. Namun, dibandingkan dengan ras surga dan ras iblis, korban mereka tidak terlalu besar. Dalam pertempuran sengit tersebut, Kaisar Pedang Surgawi, Kaisar Pedang yang mendalam, Leluhur Fathian, Dewa Kekosongan Zen Lei, dan yang lainnya terluka parah. Jika Shen Henggu tidak menggunakan sembilan dunia bawah untuk membawa mereka pergi tepat waktu, kemungkinan besar mereka akan mati. Void God King Xiao, Nine Cauldron Demon God, ayo kabur. Jika kita terus bertahan, kemungkinan besar kita semua akan dimusnahkan. Tidak dapat menahan serangan Dewa Naga dan Dewa Jahat, yang maha kuasa dari klan surgawi dan iblis terus mengirimkan transmisi suara ke King Xiao dan Dewa Kekosongan, ingin melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin. Faktanya, Dewa Kosong King Xiao dan Dewa Iblis Sembilan Kuali sudah lama ingin melarikan diri, namun kemunculan Sembilan Dewa Iblis telah menghalangi mereka untuk bertindak sendiri. Mereka hanya bisa menguatkan diri dan menyerang, menunggu kedatangan Surga Kaisar Tertinggi dan Surga Dewa Tertinggi. Sembilan Demon Steles, menekan langit dan bumi. Saat luka mereka semakin parah, Sembilan Dewa Iblis menggunakan kartu truf terakhir mereka, memanggil Sembilan Demon Steles yang diukir dengan rune iblis kuno. Mereka mengepung tubuh mereka, menghalangi serangan ganas Ye Chen Feng dan dua lainnya. Sembilan Demon Steles, aku tidak menyangka Dewa Yama akan meminjamkan harta ini padamu. Melihat Sembilan Demon Steles yang mengelilingi Sembilan Dewa Iblis dan menekan langit dan bumi, Dewa Naga Primitif mengungkapkan sedikit kejutan. Ini karena Sembilan Prasasti Setan adalah harta karun natal Dewa Yama, dan Dewa Yama memandangnya sebagai nyawanya. Dia tidak pernah meminjamkannya kepada siapapun. Dewa ini pasti akan membalas dendam untuk ini. Di bawah perlindungan Sembilan Demon Steles, Sembilan Dewa Iblis memiliki kesempatan untuk mengatur nafas. Mereka dengan cepat mengonsumsi beberapa ramuan leluhur yang berharga untuk menyembuhkan luka-luka mereka dan memulihkan kekuatan suci mereka. Sembilan Dewa Iblis, menurutmu apakah aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu bersembunyi di Sembilan Demon Steles? Dewa Naga Primitif membuka mulutnya dan mengeluarkan segel naga yang dikelilingi oleh Naga Primitif. Ketika segel naga muncul, seluruh ruang terdistorsi seolah-olah tidak dapat menahan beban segel naga. Fiu! Setelah memanggil segel naga, Dewa Naga Primitif memuntahkan setegup darah natal emas gelap dan menggabungkannya dengan segel naga. Segera, raungan naga yang memekatkan telinga bergema dari segel naga, seolah-olah naga leluhur primitif telah hidup kembali. Segel naga dibangunkan oleh darah Dewa Naga Primitif, namun setelah memuntahkan darah natal, Dewa Naga Primitif menjadi semakin tua dan tubuhnya memancarkan aura kematian. Jelas sekali, menggunakan darah natal untuk mengaktifkan segel naga telah sangat merusak akar kehidupan Dewa Naga Primitif yang sudah kering. Naga Primitif Senior, kedua buah ilahi kekacauan ini untukmu. Merasakan kondisi Dewa Naga Primitif, Ye Chen Feng segera mengeluarkan buah ilahi kekacauan yang berisi kekuatan tiga masa kehidupan, buah ilahi kekacauan yang berisi kekuatan asal, dan sebatang rumput darah naga, dan menyerahkannya kepada Dewa Naga Primitif. Terima kasih banyak. Melihat dua buah ilahi kekacauan dan rumput darah naga yang diserahkan Ye Chen Feng, mata tak bernyawa Dewa Naga Primitif berbinar. Dia membuka mulutnya dan menelan dua buah Chaos Divine dan rumput darah naga ke dalam perutnya, dengan cepat memurnikannya. Di bawah nutrisi dari dua buah ilahi kekacauan dan rumput darah naga, tubuh Dewa Naga Primitif memancarkan vitalitas yang kuat. Dia mengendalikan segel naga primitif untuk menyerang dengan sekuat tenaga, membantingnya ke dalam sembilan sembilan prasasti iblis yang berputar di sekitar sembilan Dewa Iblis. Ledakan. Di bawah serangan segel naga primitif, sembilan prasasti setan bergetar hebat. Kekuatan mengerikan dari naga leluhur mengguncang sembilan prasasti iblis dan memaksa sembilan Dewa Iblis mundur. Lonceng Ilahi Kaisar Iblis Sementara Dewa Naga Primitif mengendalikan segel naga primitif untuk menyerang, Dewa Phoenix juga memanggil lonceng Ilahi Kaisar Iblis dan menghantamkannya ke sembilan Dewa Iblis. Setelah melahap energi asal-alat dalam jumlah besar, kekuatan lonceng Ilahi Kaisar Iblis telah meningkat pesat. Menahan serangan segel naga primitif dan lonceng Ilahi Kaisar Iblis, sembilan prasasti iblis bergetar lebih hebat lagi, menyebabkan sembilan Dewa Iblis merasakan lebih banyak tekanan. Domein ganda, tekan. Sementara Dewa Naga Primitif dan Dewa Phoenix menyerang dengan sekuat tenaga, Ye Chen Feng mengaktifkan Domein ganda yang kuat dan menekan sembilan Dewa Iblis. Hah, hah, hah. Sembilan Dewa Iblis mengendalikan sembilan prasasti iblis dan menahan serangan selama lebih dari satu jam. Akhirnya, mereka tidak tahan lagi dan diledakkan oleh Ye Chen Feng dan dua lainnya. Tubuh mereka terluka parah, dan mereka terlempar beberapa ribu meter jauhnya. Kiongki, kembalilah. Sembilan Dewa Iblis terluka parah, tetapi dia menyadari bahwa luka Kiongki bahkan lebih parah. Di bawah serangan gabungan dari Dewa Matahari Pengejar dan Gukian Kiu, tubuh Kiongki dimutilasi dengan parah. Bahkan ada banyak tempat di mana tulangnya terlihat. Dia dengan cepat memanggil Kiongki. Situasinya benar-benar di luar kendali, dan sembilan Dewa Iblis, yang sombong dan sombong, juga berpikir untuk mundur. Tiba-tiba, dua orang menakutkan terbang dengan kecepatan ekstrim dan menyelimuti seluruh istana kenaikan. Merasakan dua aura tersebut, sembilan Dewa Iblis dan para ahli dari surga dan ras Iblis sangat gembira. Di sisi lain, Ye Chen Feng, Dewa Phoenix, dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi serius. Mereka tidak bisa tidak melihat kekejauhan dan melihat dua seberkas cahaya terbang dengan kecepatan yang tidak dapat dibedakan. 2090. 100 Prajurit Perang Dewa Niat Dao tanpa batas meledak dari tubuh Supreme Sentian dan berubah menjadi senjata yang berbeda, menebas Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan cara yang tak terhentikan. S. Nenek Moyang Dewa Naga maju selangkah dan berdiri di depan Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix, melepaskan seni ilahi tak terkalahkan klan naga untuk melawan serangan tersebut. Dua kemampuan ilahi yang menakutkan bertabrakan satu sama lain, melepaskan kekuatan penghancur tak terbatas yang menyebabkan ruang dalam radius beberapa kilometer runtuh. Sekitar tiga napas kemudian, 100 Prajurit Pertempuran Dewa Surgawi yang bertransformasi dari surga suci tertinggi menerobos serangan Dewa Naga Nenek Moyang dan menebas seperti aliran cahaya. Api Phoenix Ilahi Tubuh Dewa Phoenix terbakar dengan api ilahi Phoenix, membakar seluruh ruangan. Itu berubah menjadi Phoenix Api, bertabrakan dengan sisa kekuatan 100 Prajurit Pertempuran Dewa Surgawi. Pada akhirnya, ia berhasil menembus serangan Supreme Sentian. Sembilan Dewa Iblis dan Kiongki menarik perhatian surga Dewa Tertinggi dan surga Kaisar Tertinggi dan dengan cepat melarikan diri ke sisi mereka. Sementara itu, Dewa Virtual King Xiao, Dewa Iblis Sembilan Kuali, dan yang lainnya membawa Yang Maha Kuasa dari suku Surgawi dan suku Iblis keluar dari istana kenaikan yang rusak parah. Mereka pergi ke Supreme Sentian dan Supreme Sentian untuk mencari perlindungan. Ye Chen Feng, aku telah meremehkan kemampuanmu. Aku tidak berpikir bahwa semut sepertimu akan dapat mengundang begitu banyak pembantu. Bahkan naga Nenek Moyang pun keluar dari pengasingan untukmu. Dia mengenakan jubah emas gelap dengan pola awan. Supreme Sentian yang mendominasi, yang mengenakan mahkota di kepalanya dan sepasang sepatu bot bersisik naga di kakinya, memandang Ye Chen Feng dengan dingin dan berkata dengan niat membunuh. Surga Dewa Tertinggi, Surga Kaisar Tertinggi, aku telah meremehkan ketebalan wajah kalian. Untuk memaksaku keluar, kalian rela melakukan apa saja. Ye Chen Feng tertawa dingin. Kemudian, dia membalas, menurutku, orang pertama dan kedua dari dunia Dewa Tiruan hanyalah orang yang tidak tahu malu dan menyombongkan diri. Ye Chen Feng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengandalkan mereka untuk melawan aku dan Patriar Kaisar Tertinggi? Kamu terlalu naif, kata Agung Sentian dengan dingin. Tidakkah kita tahu kalau kita bisa mencobanya? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan sikap yang sulit diatur. Pemimpin Klan Tai Shen, jangan sia-siakan nafasmu padanya. Begitu kamu menangkapku, aku punya seratus cara untuk membuatnya menyesal telah melawan kita. Supreme Huang Tian, yang mengenakan jubah emas dan memancarkan aura seorang raja, berkata dengan suara yang dalam. Huff, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri, kata Agung Sentian dengan dingin. Haha, barusan, ada seseorang bernama Sing Yue yang mengira dia bisa mengendalikan hidup dan matiku, tapi pada akhirnya, dia dibunuh olehku. Ye Chen Feng tertawa dan berkata, Oh benar, jenazahnya masih di sini, aku akan mengembalikannya padamu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memanggil mayat Sing Yue Shen dari alam semesta dan melemparkannya ke surga kaisar tertinggi yang suram. Kamu membunuh Sing Yue, kaisar tertinggi Tian mengertakkan gigi. Sing Yue Shen adalah ahli terkuat ketiga dari klan kekaisaran surgawi, dan dia juga merupakan ahli maha kuasa dari lingkaran besar alam dewa kekosongan. Kematiannya akan sangat mempengaruhi kekuatan klan kekaisaran surgawi secara keseluruhan. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Ini bukan pertama kalinya aku membunuh dewa kosong dari suku langit. Oh benar, aku lupa memberitahumu satu hal lagi. Aku juga lah yang membunuh dewa kosong sombong. Ye Chen Feng dengan sengaja membuat jijik keduanya dari surga kaisar tertinggi. Nak, aku bersumpah akan menggiling tulangmu menjadi debu dan memurnikan jiwamu. Kaisar tertinggi Tian berkata dengan gigi terkatuk. Dia tidak bisa lagi mengendalikan kemarahan di hatinya dan mengirim serangan telapak tangan ke Ye Chen Feng. Dia ingin membunuh Ye Chen Feng dengan telapak langit dan bumi miliknya. Teknik Matahari Ilahi Melihat serangan telapak tangan kaisar tertinggi Tian hendak mengenai Ye Chen Feng, dewa suncaser menggunakan teknik tertinggi suku ilahi dan langsung mengembunkan tiga matahari yang berapi-api untuk menghadapi serangan itu, menghancurkannya. Tian Chan, Anda benar-benar keluar dari pengasingan. Keduanya dari surga kaisar tertinggi terkejut ketika mereka melihat dewa suncaser menggunakan teknik Matahari Ilahi. Mereka terkejut karena Tian Chan, yang bersembunyi di lembah Matahari Sengit, keluar dari pengasingan untuk membantu Ye Chen Feng. Tian Chan sudah mati. Aku suncaser sekarang. Dewa suncaser berkata dengan dingin ketika dia memulihkan penampilan aslinya dan memandang salah satu dari dua dalang dewa penghancur dengan kebencian. Suncaser, kamu adalah dewa suncaser dari suku ilahi. Kamu belum mati. Melihat wajah familiar dewa suncaser, dua orang dari surga kaisar tertinggi segera mengenalinya dan bahkan lebih terkejut lagi. Bagaimana aku bisa mati jika aku tidak membunuh kalian semua orang-orang ambisius dan membalaskan dendam ribuan orang dari suku ilahi? Jawab dewa suncaser dengan sombong. Saya tidak berharap mendapat banyak keuntungan hari ini. Niat membunuh di wajah kaisar tertinggi surga semakin meningkat. Namun, lalu bagaimana jika kamu belum mati? Apakah kamu pikir kamu bisa membalikkan keadaan? Saat dia berbicara, tubuh kaisar tertinggi surga muncul dari kayu ilahi tata ruang. Ia mengayunkan mahkota pohonnya yang besar dan mengacaukan seluruh ruangan. Hari ini, aku akan mengirim kalian semua, jiwa-jiwa, ke neraka. Kaisar tertinggi surga meraung dan mengendalikan caotik di Fine Wood untuk menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya. Biarkan aku merasakan kekuatan sebenarnya dari ahli nomor satu di dunia dewa kekosongan. Saat kayu ilahi tata ruang menyerang, dewa naga purba mengendalikan segel naga purba untuk menerimanya. Segel naga purba terus bertambah besar saat ia merobek energi spasial yang masuk dan berbenturan dengan kayu ilahi tata ruang. Huff, dewa naga purba, jika kamu berada di puncak kemampuanmu, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk memblokir seranganku. Namun, masa hidupmu hampir berakhir sekarang. Bagaimana kamu bisa melawanku? Kaisar tertinggi surga mendengus dan mengendalikan kayu ilahi tata ruang untuk berbenturan dengan segel naga purba. Setelah serangkaian serangan intens, segel naga purba yang dikendalikan oleh dewa naga purba diterbangkan oleh kayu ilahi tata ruang. Adapun dewa naga purba, dia harus menahan serangan kayu ilahi tata ruang. Darah dan kinya bergejolak dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Dewa naga purba Melihat dewa naga purba terluka dalam pertempuran dengan kaisar tertinggi surga, hati dewa naga purba menegang. Dia segera maju untuk mendukung dewa naga purba yang kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia menyerahkan dua harta karun terbesar dari ras naga, mutiara naga leluhur dan pedang naga leluhur kepadanya. Aku sudah sekarat, jangan khawatirkan aku. Dewa naga purba menarik nafas dalam-dalam dan menekan luka-lukanya. Dia menelan mutiara naga leluhur dan mengendalikan darah asalnya untuk mi kekuatan mutiara naga leluhur. Dia menekan luka-lukanya dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Teman kecil ye, dewa naga purba, dewa naga purba, suruh rakyatmu mundur. Mundurlah sejauh mungkin. Jika aku bukan tandinganmu, segera pergi. Kekuatan surga ilahi tertinggi telah melampaui imajinasi dewa naga purba. Terlebih lagi, kaisar langit tertinggi sedang mengamati mereka dengan iri. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengirimkan pesan kepada Ye Chen Feng dan yang lainnya. Baiklah. Ye Chen Feng dan yang lainnya tahu bahwa mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran tingkat ini. Mereka dengan cepat memimpin kelompok itu ke kedalaman istana kenaikan. Namun, dewa Phoenix, dewa Sun Chaser, dan Gu Kian Kiu tidak mundur. Mereka bertarung berdampingan dengan dewa naga purba dan bersiap untuk bertarung melawan surga kaisar tertinggi dan surga dewa tertinggi bersama-sama. Huff, kamu hanya empat semut. Kamu ingin bertarung melawan dewa ini. Supreme Sentian mendengus dingin dan berkata dengan arogan, karena kalian semua ingin mati, maka dewa ini akan memenuhi keinginan kalian. Setelah aku membunuh kalian semua, aku akan membantai kedua klan kalian. Aku ingin melihat siapa yang berani membuat musuh keluar. Kelantianku di masa depan. Dengan itu, roda surgawi keluar dari tubuh dewa langit tertinggi. Dia mengendalikan roda surgawi dengan satu tangan dan kayu ilahi tata ruang dengan tangan lainnya untuk menyerang dewa naga purba dan tangan lainnya. Saat surga dewa tertinggi menyerang dengan seluruh kekuatannya, surga kaisar tertinggi juga memanggil senjata ilahi penciptaannya. Dia membelah mata pembantaian yang dia peroleh di makam pembantaian dan menyerang. Dia bertarung sengit dengan dewa naga purba dan yang lainnya dalam kehampaan. Meskipun dewa naga purba dan yang lainnya memiliki keunggulan dalam jumlah, kekuatan tempur surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi berada di luar imajinasi mereka. Kayu ilahi tata ruang, khususnya, merupakan ancaman besar bagi dewa naga purba dan yang lainnya. Saat pertempuran menjadi semakin intens, surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi terus menggunakan teknik mengejutkan dan secara bertahap menekan serangan dewa naga purba dan yang lainnya.